200 tahun lagi telah berlalu. Sufang menyembunyikan auranya dengan bendera bintang yang menyembunyikan langit dan secara bertahap mendekati puncak gunung makam. Di puncak gunung makam ada sebuah gunung besar dengan luas 10.000 mil. Gunung besar ini sebenarnya adalah sisa-sisa pemilik asli tanah peristirahatan para dewa setelah ia meninggal. Ada juga batu nisan di puncak gunung. Batu nisan ini telah diringkas dari semua pemahaman pakar Tuan Domain yang kuat ini. Pemahaman seorang Tuan Domain terhadap Dao Agung sungguh menakjubkan. Mereka yang memiliki basis kultifasi lebih rendah tidak akan dapat memahami apapun darinya. Hanya Tuan Domain hebat yang bisa memahami beberapa petunjuk darinya. Bahkan penguasa Domain Langit Biru sering datang ke sini untuk memahami dan mengolah. Namun, tidak semua Tuan Domain hebat memenuhi syarat untuk memahami jejak warisan Tuan Domain. Hanya Tuan Domain besar yang kuat dan telah memberikan kontribusi kepada Tuan Domain Langit Biru yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Gunung besar ini melepaskan kekuatan belenggu yang menakjubkan. Belum lagi dewa biasa, bahkan realemlor dunia besar pun akan kesulitan terbang di udara di sekitar gunung besar ini. Akan sangat sulit bagi Su Fang untuk mendaki gunung besar ini dan menemukan jejak warisan. Setelah berpikir sejenak, Su Fang untuk sementara mengabaikan gagasan itu dan melihat ke dasar gunung besar itu. Di bawah gunung besar itu ada sebuah mausolem. Ada total sembilan mausolem. Mereka terhubung bersama dan membentuk masa lebih dari seratus mil. Ada potongan-potongan material yang mengambang di sekitar masa. Di setiap bahan terdapat makam para dewa, seolah-olah mereka sedang menjaga mausolem. Jelas sekali, makam itu berbeda dengan makam para dewa di bawah. Itu bukanlah makam para ahli biasa. Selain itu, tidak ada batu nisan yang terbentuk dari jejak warisan di mausolem tersebut. Su Fang dengan hati-hati mengitari mausolem dan melihat sebuah lubang besar. Itu gelap dan suram, dan ada aura kematian yang pekat keluar darinya. Ia bersiul dan berguling, dan terdengar suara ratapan dan lolongan hantu. Mungkin jejak warisan ada di bawah tanah. Terlebih lagi, mausolem ini berada di bawah level Tuan Domain. Setidaknya mereka menguburkan Tuan Domain Agung. Jika saya bisa mendapatkan jejak warisan dari pembangkit tenaga listrik ini. Jantung Su Fang berdebar kencang, dan matanya bersinar terang. Namun, Su Fang tidak berani gegabuh. Yang terkubur di sini adalah realem lord dari realem ultimate tingkat tinggi, atau bahkan ahli realem lord tingkat yang lebih tinggi yang tiada taranya. Apalagi totalnya ada sembilan. Jika salah satu dari mereka dibangkitkan, Su Fang tidak akan mampu menghadapinya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya. Hmm. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya dan menggabungkannya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan aura di dalam gua. Dia menemukan setidaknya ada enam aura yang sangat kuat. Saat mereka berfluktuasi, mereka menyebabkan aura mematikan seluruh tanah peristirahatan para dewa sedikit berfluktuasi. Sebenarnya ada enam ahli kebangkitan yang kuat. Su Fang kaget. Jika dia dengan gegabung masuk ke makam bawah tanah, bahkan dengan bendera bintang yang menyembunyikan surga, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan ditemukan. Saat itu, akan aneh jika dia tidak terkoyak. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Su Fang sangat tidak berdaya. Harta karun tertinggi ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dia sangat tertekan. Su Fang juga orang yang tegas. Dia segera menghentikan gagasan itu. Banyak ahli meninggal karena keserakahan. Su Fang telah memperoleh banyak hal dan tidak akan mempertaruhkan nyawanya lagi. View gelombang. Su Fang terbang menuju benda mengambang di sekitar Mao Solem. Dia berencana untuk mengumpulkan semua jejak warisan pada benda-benda di sekitarnya dan kemudian meninggalkan gunung makam. Menggunakan bendera bintang yang menyembunyikan surga untuk menyembunyikan auranya dan mengisolasi dunia, ia kemudian melepaskan energi yin dan yang dunia untuk membungkus jejak warisan. Dengan ledakan, sebuah batu nisan terserap ke dalam dunia batin Su Fang. Saat ini, Ji Uji dilindungi oleh lebih dari 20 ahli yang dihidupkan kembali. Dia juga memancarkan gelombang suara surgawi yang aneh, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi satu dengan dunia tanah peristirahatan para dewa. Sulit untuk merasakan auranya. Dia menyaksikan batu nisan itu diserap oleh Su Fang. Senjata ilahi macam apa yang merupakan bendera bintang penyembunyi surga? Ji Uji juga tidak bisa merasakan keberadaan Su Fang. Namun, Ji Uji mengembangkan dao agung suara surgawi yang aneh. Dia bisa merasakan keberadaan Su Fang dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelinap ke gunung makam tanah peristirahatan para dewa dan mengambil begitu banyak jejak warisan. Kemudian, Ji Uji mengendalikan lebih dari 20 ahli yang dihidupkan kembali untuk menyerang Su Fang. Pada saat yang sama, Ji Uji menyerang dengan segel yang mengejutkan. Energi surga dao bergetar, dan itu menyebabkan badai yang mengejutkan turun menuju tempat persembunyian Su Fang. Bas gelombang. Teks dao takdir dari teknik kontraksi kehidupan dan teks sebenarnya dari solusi ramalan surga terlintas dengan cepat di benak Su Fang, menandakan akan datangnya bahaya besar. Ji Uji Su Fang juga menyadari bahwa Ji Uji lah yang menggunakan kemampuan ilahinya. Dia langsung kaget dan buru-buru membela diri. Siapa tahu. Dia melihat Ji Uji baru saja mulai membentuk segel, namun kenyataannya, serangan yang sangat kuat telah turun. Kekuatan mengerikan dari gempa dao surgawi membombardir kekuatan ilahi dari bendera bintang yang terselubung langit. Itu adalah serangan suara surgawi yang menyatu dengan dao waktu yang agung. Su Fang tiba-tiba mengerti. Ji Uji telah mengumpulkan enam masa kultivasi dan sangat berbakat. Pemahamannya tentang jalan surgawi juga sangat mengejutkan. Dia telah menggabungkan dao besar waktu dan dao besar suara surgawi untuk melepaskan serangan. Bahkan Su Fang, yang telah mengembangkan dao besar waktu, merasa sulit untuk menghindarinya. Kekuatan ilahi dari bendera bintang yang terselubung langit segera hancur lapis demi lapis. Dengan suara mendesing, ia menyusut hingga berukuran satu meter dan terbang ke tubuh Su Fang. Su Fang benar-benar terekspos. Su Fang, itu sebenarnya Su Fang. Petik 2. Ji Uji mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Segera, matanya bersinar karena kegembiraan dan niat membunuh. Jadi semut ini sebenarnya memiliki Primal Chaos Divine Spark. Begitu aku membunuhnya, Primal Chaos Divine Spark akan menjadi milikku. Kemampuan utama bendera bintang terselubung langit adalah untuk menyembunyikan dao surgawi dan tidak memiliki kemampuan bertahan apapun. Meski telah menetralkan sebagian serangan Ji Uji, lebih dari separuh kekuatannya masih membombardir tubuh Su Fang. Ledakan. Jubah Su Fang langsung berubah menjadi bubuk di bawah suara surgawi, diikuti oleh kulitnya. Armor naga leluhur secara otomatis menyatu dengan daging dan darahnya untuk membentuk perlindungan kuat yang memblokir serangan Ji Uji. Namun, dao agung suara surgawi Ji Uji sangat aneh. Itu beresonansi dengan dao surgawi dan menyerang dari luar. Bahkan roh primordial, kediaman ilahi, dan daging Su Fang bergetar. Meski bukan cedera serius, namun menyebabkan Su Fang muntah darah. Ini juga karena bukaan ilahi Su Fang kokoh, tempat tinggal ilahinya luas, dan tubuh ilahinya cukup kuat. Selain kemampuan pertahanan yang kuat dari armor naga leluhur, dewa sejati dari alam kaisar ilahi surga ketujuh biasa akan langsung berubah menjadi pasta daging. Bahkan yang spirit mereka akan hancur. Ji Uji sebenarnya sangat kuat. Setidaknya dia adalah dewa tertinggi menengah. Dia jauh lebih kuat dari penguasa alam dari alam kecil dan tidak jauh dari penguasa alam dari alam besar biasa. Su Fang terkejut. Pantas saja Su Wan benar-benar menyuruhnya berlari sejauh mungkin saat bertemu Ji Uji. Eh. Ji Uji awalnya berpikir bahwa meskipun serangan ini tidak dapat membunuh Su Fang, setidaknya itu akan melukainya dengan parah dan kemudian dengan tenang membelenggunya. Dia tidak menyangka Su Fang hanya akan terluka ringan. Artefak ilahi pertahanan yang sangat kuat. Artefak ilahi pelindung yang terbuat dari armor naga leluhur. Mata Ji Uji bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia melihat armor naga leluhur di tubuh Su Fang. Saat dia hendak terus menggunakan kemampuan surgawinya, tanda di lengan kanannya tiba-tiba melepaskan kekuatan surgawi yang membelenggu Ji Uji dari luar. Di saat yang sama, ia juga memasuki tubuh Ji Uji dan membentuk segel mengejutkan yang menyegel Ji Uji dari dalam keluar. Sebelum memasuki tanah peristirahatan para dewa, setiap orang jenius diberi sebuah tanda. Tidak hanya digunakan untuk menghitung hasil para jenius, tetapi juga digunakan untuk membatasi para jenius. Selama para jenius menyerang para jenius lainnya, kekuatan segelnya akan segera dilepaskan. Meskipun Ji Uji tahu bahwa kekuatan segel di token itu mengejutkan, dia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja menyerang adalah Su Fang dan akan dibelenggu oleh segel itu begitu tiba-tiba. Su Fang terkejut dan gembira. Saat dia hendak menyerang Ji Uji, lebih dari 20 ahli yang dibangkitkan telah mencapai alam material. Ledakan, ledakan. 20 ahli yang dibangkitkan ini dikendalikan oleh Ji Uji setelah dia mencapai bagian atas gunung makam. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan realm lord dari sebuah kerajaan kecil dan sangat kuat. Su Fang terluka parah saat ini. Menghadapi begitu banyak ahli yang dibangkitkan, dia tidak punya pilihan selain melepaskan bawahannya, Big Goblin, dan ahli lainnya, untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan para ahli yang dibangkitkan. King Yu dan Bai Ling sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan realm lord dari dunia kecil. Pan Zhong sendiri adalah realm lord dari sebuah dunia kecil. Bersama dengan Gui Gui, mereka benar-benar unggul melawan lebih dari 20 ahli yang dibangkitkan yang setara dengan realm lord dari dunia kecil. Namun, pertempuran sengit di sini membuat khawatir para ahli yang telah bangkit di alam material dan mereka semua bergegas mendekat. Saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak ahli di bawah Anda. Saat aku melepaskan diri dari belengguku, aku pasti akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Meski Ji Uji di belenggu, dia tidak panik. Dia masih mempertahankan penampilannya yang anggun dan terus-menerus mendorong kekuatan roh primordial dan roh primordialnya untuk menyerang belenggu tersebut. Belenggu yang dilepaskan oleh token hanya dapat membelenggu orang untuk sementara, dan tidak akan menyegel mereka selamanya. Setelah setengah jam, di bawah serangan Ji Uji yang terus-menerus, belenggu token itu akhirnya runtuh. Token itu juga menyatu kembali ke lengannya dan berubah menjadi pola kubah biru sembilan tingkat. Bahkan jika aku tidak melakukannya sendiri, aku masih bisa dengan mudah membunuhnya. Melihat Su Fang dan bawahannya dikelilingi oleh para ahli yang dibangkitkan, Ji Uji tersenyum dingin dan malu. Namun, bukankah sayang membiarkanmu mati di tangan para ahli yang telah bangkit? Ji Uji mengulurkan tangan dan meraih, dan sesosok tubuh muncul di depannya. Sosok tersebut bukanlah manusia hidup melainkan mayat tanpa aura apapun. Namun, penampilannya sama persis dengan Ji Uji. Ji Uji memuntahkan setegup darah esensi dan menyelimuti mayat itu. Dingin gelombang. Darah esensi dengan cepat meresap ke dalam mayat. Dalam sekejap, mayat yang semula tak bernyawa itu tiba-tiba membuka matanya. Aura kuat dari realem lor dari alam kecil meledak dari mayat. Tubuh pertama, pergi dan tekan Su Fang. Jangan biarkan ahli yang telah bangkit melahapnya. Ji Uji berteriak dingin, dan Ji Uji yang lain menerkam ke arah Su Fang. 2052. Ji Uji telah mengembangkan teknik sembilan reinkarnasi dan telah berkultivasi selama enam masa kehidupan. Setiap kali dia berkultivasi seumur hidup, dia akan memiliki klon. Klon yang baru saja dia rilis adalah klon yang dia budidayakan untuk kehidupan pertamanya. Setelah menghapus klon dari kehidupan pertamanya, aura Ji Uji segera melemah. Ji Uji saat ini setara dengan akumulasi enam masa kehidupan. Menghapus klon dari kehidupan pertamanya setara dengan menghilangkan seperenam dari kekuatannya. Berbeda dengan klon lainnya, klon Ji Uji di setiap kehidupannya adalah individu dengan aura takdir. Bahkan jika dia membunuh Su Fang, tubuh aslinya tidak akan terpengaruh. Merupakan kehormatan besar bagimu untuk bisa membuatku melepaskan kehidupan pertamaku. Ji Uji memandang Su Fang dengan tatapan kejam. Setelah saya menekan Anda dan mengambil primal chaos divine spark Anda, saya akan menggunakan tubuh ilahi Anda untuk berkultivasi seumur hidup lainnya. Ini setara dengan berkurangnya satu masa kultivasi seumur hidup. Saya tidak berharap mendapatkan kekayaan sebesar itu dalam perjalanan ke Azure Dom Starfield ini. Ketika Ji Uji memasuki tanah peristirahatan para dewa, dia tidak berniat membunuh Su Fang pada awalnya. Sebaliknya, dia berencana untuk mempermalukan Su Fang lagi dan lagi, menghancurkan Dao Heartnya dan membuatnya tidak dapat pulih dari kemunduran. Bagi seorang jenius yang tiada taranya, ini jelas lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Namun, Ji Uji berubah pikiran saat ini. Ji Uji telah menyimpulkan bahwa Su Fang memiliki primal chaos divine spark. Selain itu, Su Fang memiliki armor naga leluhur, serta tubuh dewa, tempat tinggal spiritual, dan bukaan spiritual yang dapat menahan serangan kuat darinya. Oleh karena itu, Ji Uji memutuskan tidak hanya untuk merebut harta percikan ilahi dan Dharma Su Fang, tetapi juga untuk menyempurnakannya menjadi klon dengan teknik terlarang. Su Fang, King Yu, Bai Ling, Gui Gui, Pan Zhong, dan yang lainnya dikelilingi oleh para ahli yang telah dibangkitkan. Ketika mereka melihat Ji Uji melepaskan klonnya untuk membunuh mereka, mereka tidak lagi menyembunyikan apapun. Burung naga, giliranmu untuk pamer. Su Fang berteriak dingin dan melepaskan burung naga itu. Kilatan cahaya api muncul dan berubah menjadi monster yang tingginya lebih dari 300 meter. Kelihatannya seperti naga, tapi itu bukan naga, dan tampak seperti burung phoenix, tapi itu bukan burung phoenix. Itu memancarkan aura matahari yang menakutkan dan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Begitu burung naga muncul, para ahli yang dibangkitkan merasakan auranya. Seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka, dan mereka semua memperlihatkan ekspresi ketakutan dan panik. Serangan mereka terhadap Su Fang dan bawahannya juga melambat. Mengaum. Burung naga mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan tangisan yang sangat melengking. Kekuatan ilahi yang murni dari yang paling murni tiba-tiba meledak dan menyapu ke segala arah. Kepulan gelombang, kepulan gelombang, kepulan gelombang. Kepala selusin ahli yang dibangkitkan yang paling dekat dengan burung draconik tiba-tiba meledak saat burung draconik memekik. Tubuh mereka terbakar dengan api yang murni, dan di kematian yang mengerikan di dalam dan di luar tubuh mereka dengan cepat dimurnikan. Para ahli kebangkitan lainnya mundur seperti air pasang. Yang lebih menakjubkan lagi adalah aura mematikan yang ada di mana-mana dalam radius lebih dari 50 km dibakar dan dimurnikan oleh kekuatan ilahi burung naga. Pemandangan ini. Seolah-olah matahari ilahi tiba-tiba terbit di langit yang dipenuhi kabut, menghilangkan kabut tersebut. Bukan itu saja. King Yu, Bai Ling, Pan Zhong, dan para ahli Big Goblin lainnya ditindas di tanah peristirahatan para dewa. Pada saat ini, dibawah kekuatan ilahi matahari dari burung naga, mereka merasa seolah-olah disinai oleh sinar matahari. Kekuatan mereka yang tertekan tiba-tiba pulih ke kondisi puncaknya. Setelah melahap seperlima esensi darah asal Feng Ming Tian, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Hanya dengan sebuah teriakan, ia dapat membunuh lebih dari selusin ahli kebangkitan yang setara dengan penguasa alam kecil, dan mengembalikan dunia mati di sekitarnya ke keadaan semula. King Yu mengirimkan suara Yuan Spirit kepada Su Fang, Nak, kamu membesarkan anak yang baik. Su Fang juga terkejut dan gembira, ini bukan hanya pujianku, ada juga Su Hansin. Uh, kenapa aku merasa sedikit aneh? King Yu tertawa terbahak-bahak. Monster macam apa itu? Ia memiliki kekuatan ilahi yang berspesialisasi dalam menahan ahli yang dibangkitkan. Pantas saja Su Fang mampu memaksa suku ketiga mundur tanpa hasil. Dia memiliki begitu banyak kekuatan dan teknik ilahi. Anak ini memiliki kekayaan tertinggi dan teknik menantang surga yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah berkultivasi selama enam masa kehidupan, dan kekayaan saya tidak ada bandingannya. Semua yang dia miliki hanyalah kekayaanku. Bunuh dia, dan semua yang dia miliki akan menjadi milikku. Mata dibawah alis Ji Woo Ji yang berbentuk pohon willow berkedip-kedip dengan cahaya terang. Mereka dipenuhi keheranan dan keserakahan yang tiada taraf. Kekuatan ilahi matahari dari burung naga membuat takut semua ahli yang telah bangkit, namun para ahli yang telah bangkit ini secara naluria ingin menghancurkan burung naga, dan mereka sekali lagi mengerumuni Su Fang. Melihat ini, tubuh pertama Ji Woo Ji berhenti dan mengamati dari jauh. Cermin burung vermilion keluar dari gelabelanya, dan seberkas cahaya merah keluar dari cermin, menyapu ke segala arah. Wuss! Seperti terik matahari yang menyinari es dan salju, cahaya merah vermilion bird mirror menyapu makhluk kuat yang telah bangkit, dan aura kematian di sekitar tubuh mereka segera hilang. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan tubuhnya dibakar hingga menjadi kehampaan. Dalam sekejap mata, lantai pertama para ahli yang dibangkitkan telah dibersihkan. Di bawah kekuatan ilahi dari cermin burung vermilion dan burung naga, aura kematian pada makhluk kuat yang dibangkitkan yang lebih kuat dari penguasa alam kecil terus-menerus dimurnikan. Kekuatan mereka juga ditekan, dan tekanan pada Su Fang dan bawahannya sangat berkurang. Senjata ilahi dari klan Phoenix Ilahi Kuno Monster Su Fang sebenarnya memiliki senjata ilahi dari klan Phoenix Ilahi Kuno yang dapat memurnikan aura kematian para ahli yang dibangkitkan. Bahkan burung naga memiliki senjata suci seperti cermin burung vermilion. Ji Woo Ji tertegun sekali lagi, dan dia segera memerintahkan tubuh pertamanya untuk menyerang Su Fang. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, nak. Kamu ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Rasakan kekuatan cincin kekacauan. Bai Ling mengaktifkan cincin kekacauan, dan aura menakutkan yang dapat menyebabkan hukum langit dan bumi jatuh ke dalam kekacauan meletus dari cincin kekacauan saat ia menyerang tubuh pertama Ji Woo Ji. Ledakan. Tubuh pertama Ji Woo Ji melompat ke depan dan melayangkan pukulan ke Chaos Ring. Setelah serangkaian ledakan, cincin kekacauan terlempar, namun tubuh pertama Ji Woo Ji tidak terluka. Boom-boom-boom. Tubuh-tubuh pertama Ji Woo Ji tiba-tiba tumbuh dengan kecepatan yang gila, dan dia berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 500 kaki, mengeluarkan aura menakutkan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Otot-otot di seluruh tubuh raksasa itu menonjol seperti pegunungan, dan kekuatan agung melonjak ke seluruh tubuhnya, menciptakan suara yang terdengar seperti tsunami. Seni setan. Ji Woo Ji sebenarnya mengembangkan seni iblis. Su Fang mengangkat alisnya. Ini bukanlah seni iblis. Suara Su Wan Zen keluar dari cermin kuno bersama dengan aura dingin. Ambisi Ji Woo Ji lebih besar dari langit, jadi dia mengembangkan teknik terlarang seperti teknik kelahiran kembali sembilan revolusi. Dalam kehidupan pertamanya, dia menghususkan diri dalam mengolah tubuh dewa menggunakan metode budidaya manusia selama era desolate, jadi tubuh dewanya sangat kuat, dan fondasi budidayanya juga sangat kokoh. Saat mereka sedang berbicara, tubuh pertama Ji Woo Ji maju selangkah dan melontarkan pukulan lagi. Pukulan ini tidak hanya berisi kekuatan tubuh dewa, tetapi juga berisi misteri dao surgawi, dan kekuatannya tak tertandingi. Pan Zong terlempar karena pukulan itu, dan dia memuntahkan darah. Semua tulang di tubuhnya hancur, dan dagingnya hancur. Ada lebih dari sepuluh ahli yang dibangkitkan di sampingnya, dan mereka merasakan aura kehidupan agung yang dipancarkan oleh tubuh pertama Ji Woo Ji, jadi mereka dengan panik menyerbu ke arahnya. Namun, mereka tersapu oleh guncangan susulan dari pukulannya, dan mereka semua terhuyung-huyung. King Yu mengaktifkan pedang sayap ilahi, dan serangkaian suan guang hitam menebas di udara dan mendarat di tubuh dewa tubuh pertama Ji Woo Ji, meninggalkan luka. Namun, setelah darah dan energinya melonjak, lukanya segera sembuh. Tubuh pertama Ji Woo Ji memandang ke arah King Yu dan berteriak dengan sikap mendominasi, beraninya seekor raja wali iblis bertindak begitu lancang di hadapanku. Tubuh pertama Ji Woo Ji menebas ke arah King Yu, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. King Yu harus melepaskan kemampuan bawaan spasialnya untuk menghindari serangan mengerikan ini. Sungguh tubuh dewa yang kuat, setidaknya sekuat dewa tertinggi perantara. Su Fang tercengang. Su Wan Zen berkata, ini masih belum kekuatan penuhnya. Jika Ji Woo Ji melepaskan kekuatan penuh dari klon ini, setidaknya itu akan sama kuatnya dengan master alam biasa. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga kali ini. Aku ingin tahu apakah tubuh pertama Ji Woo Ji lebih kuat, atau apakah tubuh berlian raksasaku lebih kuat. Dia melambaikan tangannya dan menarik King Yu, Bai Ling, Gui Gui, dan Pan Song ke dalam tubuhnya. Burung naga juga menelan cermin burung Vermillion sebelum ditarik ke dunia internal Su Fang. Tepuk-tepuk-tepuk. Arus listrik emas menyala di tubuh Su Fang. Kemudian, tubuhnya membesar secara gila-gilaan dan berubah menjadi raksasa emas setinggi seribu kaki. Tingginya seribu kaki bahkan lebih tinggi dari puncak gunung biasa. Tubuh raksasa yang menakutkan itu saja sudah merupakan pencegah yang sangat besar. Terlebih lagi, raksasa itu juga mengeluarkan aura ketuhanan yang sakral dan menakjubkan seolah-olah dia adalah dewa perang. Kemampuan ilahi lain yang tiada taranya. Ji Woo Ji sedikit kebas dengan tipuan Su Fang yang tak ada habisnya. Dia segera memerintahkan tubuh pertamanya, menekan dia. Jika ini terus berlanjut, semakin banyak kultifator kuat yang akan dihidupkan kembali. Boom-boom-boom. Tubuh pertama Ji Woo Ji melepaskan teknik tinju, sementara Su Fang, setelah tubuh berlian raksasanya, menggunakan telapak tangan ilahi Herkulean. Teknik tinju dan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan keributan yang mengguncang bumi. Seluruh makam gunung bergetar. Tubuh pertama Ji Woo Ji terpaksa mundur karena serangan ganas Su Fang. Sulit baginya untuk menandinginya. Bisa. Tubuh pertama Ji Woo Ji meninju dada raksasa emas itu. Su Fang tidak mengelak dan membiarkan tubuh pertama Ji Woo Ji menyerang. Tiba-tiba, gelombang rune emas muncul di kulitnya dan dengan cepat terjalin membentuk pertahanan rune emas, memblokir serangan tubuh pertama Ji Woo Ji. Namun, masih ada gelombang kejut yang mengerikan yang membuat Su Fang mengeluarkan seteguk darah emas. Darah muncrat dari mulut Su Fang seperti sinar pedang yang tajam, menusuk wajah tubuh pertama Ji Woo Ji dan membuatnya berlubang. Pada saat yang sama, raksasa yang telah diubah oleh Su Fang memeluk tubuh pertama Ji Woo Ji dipinggang dan kemudian tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Karena kekuatannya terlalu dahsyat dan agung, Su Fang meledak dengan suara yang menggelegar. Retak-retak-retak. Tulang rusuk tubuh pertama Ji Woo Ji patah dan organ dalamnya hancur. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, tubuh bagian atas Ji Woo Ji yang pertama dihancurkan oleh Su Fang. Meski Ji Woo Ji tidak mati, dia terluka parah. Su Fang melepaskan semburan energi Yin dan Yang dan membelenggu tubuh pertama Ji Woo Ji. Kemudian, Ji Woo Ji menyimpan tubuh pertama Ji Woo Ji di dunia batinnya dan dengan cepat kembali ke keadaan normal dari tubuh berlian raksasa miliknya. Su Fang, beraninya kamu. Ji Woo Ji tidak menyangka tubuh pertama Ji Woo Ji akan ditangkap. Dia kaget dan marah dan meraung marah. 2053 Tubuh ini adalah kultivasi yang diperoleh Ji Woo Ji setelah berkultivasi sepanjang hidupnya. Tubuh pertama Ji Woo Ji mengolah tubuh dewa. Kehilangan tubuh pertamanya berarti tubuh dewanya akan rusak parah. Ini jauh lebih serius daripada cedera. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekan Su Fang, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh pertamanya akan ditahan oleh Su Fang. Bisa dibayangkan keterkejutan dan kemarahan di hati Ji Woo Ji. Saat ini, Ji Woo Ji tidak lagi memiliki keraguan. Huff. Dua sosok lainnya muncul di depan Ji Woo Ji. Mereka adalah dua doppelganger lagi. Itu adalah tubuh ketiga dan keempat yang dia peroleh setelah berkultivasi selama dua masa kehidupan. Dalam dua masa kehidupan ini, dia mengembangkan roh primordial dan dao agung suara surgawi rakyat Ji. Yang satu memiliki roh primordial yang sangat kuat, sementara yang lain memiliki dao agung suara surgawi yang kuat dan aneh. Kekuatan kedua doppelganger ini sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah. Dua masa kultivasi Ji Woo Ji jelas tidak berada pada level ini. Namun, ia dibatasi oleh budidaya tubuh aslinya. Pada saat ini, dia hanya bisa meledak dengan tingkat kekuatan terkuatnya. Su Fang. Cepat pikirkan cara untuk melarikan diri. Jika tidak ada cara lain, kamu dan aku bisa bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal dan membunuh Ji Woo Ji. Su Wan Zen memperhatikan Su Fang. Melihat Su Fang menghadapi serangan dua dewa tertinggi tingkat menengah dan dikelilingi oleh banyak ahli yang dibangkitkan, dia segera mengingatkan Su Fang dengan keras. Kakak senior, bukankah kamu ingin membunuh Ji Woo Ji secara pribadi? Jika kita bekerja sama untuk membunuhnya sekarang, kebencian di hatimu tidak akan hilang dan dao hertmu akan terpengaruh. Ini pasti akan mempengaruhi budidaya anda di masa depan. Oleh karena itu, lebih baik serahkan Ji Woo Ji padamu. Su Fang berkata dengan sangat tegas. Su Fang melepaskan roh primordial keduanya dan mulai bertarung dengan tubuh kedua Ji Woo Ji yang terutama mengembangkan roh primordial. Dengan roh primordial yang kuat dari roh primordial keduanya, dia sebenarnya lebih unggul dalam pertarungan melawan tubuh kedua Ji Woo Ji. Tubuh asli Su Fang menggunakan Blue Sky Underworld. Pada saat yang sama, dia menggabungkan peradangan prasejarah di Laut Darah dan menggunakan awan api ilusi untuk melawan tubuh ketiga. Pada saat ini, dunia bawah surga benar-benar berbeda dari saat Su Fang baru saja mengambil metode kultivasi ini dari Fan Ye. Air darah di bawah berputar-putar dan bersiul, dan kubah darah di atas diselimuti oleh kekuatan dewa reinkarnasi yang menakutkan. Itu tidak ada habisnya, dan segala sesuatu yang terperangkap dalam kekuatan ilahi akan tenggelam ke dalam siklus reinkarnasi. Cakar merah terbentang dari Crimson Dome dan melahapki darah dan garis keturunan klon ketiga. Di lautan darah di bawah, peradangan prasejarah menyala dalam bentuk awan api. Seolah-olah kekuatan api ilahi dari zaman kuno telah menyapu seluruh area, mengubah area dalam radius seribu kaki menjadi dunia api. Tidak hanya itu. Doppelganger bayangan darah terus muncul dan menghilang di wilayah yang dicakup oleh dunia bawah langit biru. Mereka memasuki tubuh ketiga Jiwu Ji dan keluar dengan sejumlah besar kidarah. Setelah datang dari alam dewa surga Brahma ke lapangan bintang kubah biru, Su Fang tidak berhenti mengolah dunia bawah langit biru selama bertahun-tahun. Dia juga telah melahap sejumlah besar esensi darah Nenek Moyang San Sekerta, dan energi darah dalam seperlima esensi darah asal Feng Ming Tian, menyebabkan kekuatan dunia bawah langit biru melonjak lebih dari sepuluh kali lipat. Pada saat ini, ditambah dengan peradangan prasejarah, dia tidak dirugikan melawan tubuh ketiga dewa tertinggi tingkat menengah. Sebaliknya, dia justru menekannya. Pada saat yang sama, Su Fang memadatkan tubuh fisik dan terus-menerus melahap Chaos Origin Yang Ki, menyebabkan kelelahan parah karena menggunakan tubuh Fajra Raksasa untuk pulih dengan cepat. Namun, situasi Su Fang masih belum optimis. Alasan utamanya adalah para ahli yang dibangkitkan telah menggunakan dunia bawah langit biru untuk melepaskan kidarah mereka, menarik sejumlah besar ahli yang telah bangkit untuk bergegas dan menyerang dunia bawah langit biru. Sulit bagi mereka untuk bertahan lebih lama lagi. Tuan muda ini telah berkultifasi selama enam masa kehidupan dan belum pernah mengalami hari seperti ini. Semut rendahan, kamu akhirnya berhasil membuatku marah. Ji Uji benar-benar kehilangan keanggunan dan ketenangannya yang biasa. Wajah tampannya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kedua dopelganger itu tidak dibunuh oleh Su Fang, mereka akan dimangsa oleh para ahli yang dibangkitkan. Bahkan tubuh aslinya tidak akan bisa lepas. Ji Uji melepaskan dua dopelganger lainnya dan menerkam Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Ji Uji merasakan sesuatu dan berbalik. Aura tirani Ao Kiong Tian tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi saat ia menyerang dari bawah. Ji Uji mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin, Ao Kiong Tian, kamu berani menyerang Tuan Muda ini? Apakah kamu tidak takut dibelenggu oleh token itu? Dalam sekejap mata, Ao Kiong Tian bergegas ke jarak 10 ribu kaki dan berteriak dengan dominan, Tuan Muda ini adalah murid dari penguasa domain langit biru. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki metode yang kuat? Setidaknya, Tuan Muda ini punya cara untuk menipu token berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Saat ini, Anda hanya tersisa dengan tubuh asli kehidupan ini. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sudah cukup bagi Tuan Muda ini untuk membunuhmu. Setelah tertawa dengan arogan, Ao Kiong Tian maju selangkah dan muncul seribu kaki dari Ji Uji. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang besar. Ao Kiong Tian terluka para akibat serangan diam-diam Ji Uji. Tentu saja, kebenciannya terhadap Ji Uji sangat besar. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan artefak ilahi kelahirannya. Dalam sekejap, niat pedang yang mendominasi, ganas, dan mengerikan menebas ke arah Ji Uji. Tebasan ini bisa menembus langit. Segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Ao Kiong Tian akan musnah. Ledakan. Sosok Ji Uji dan substansi di bawahnya terbelah dua oleh tebasan ini. Ao Kiong Tian tidak menyangka akan sukses semudah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan berkata dengan kaget, Dao waktu yang hebat. Itu benar. Sosok Ji Uji muncul belasan mil jauhnya. Ia mengejek dengan nada meremehkan, Tuan Muda ini telah menguasai Dao besar waktu. Sekalipun Tuan Muda ini tidak bergerak, Ao Kiong Tian, apakah menurutmu kau bisa membunuh Tuan Muda ini hanya dalam waktu yang setara dengan dupa? Saat Tuan Muda ini mengambil klonnya, dia dapat dengan mudah menghancurkanmu. Petik 2. Kau bersekongkol melawan Tuan Muda ini. Bagaimana Tuan Muda ini bisa memaafkanmu? Ao Kiong Tian juga tahu bahwa Ji Uji benar. Namun, amarah di hatinya tak bisa dipadamkan. Itu hanya kesalahpahaman. Tuan Muda ini akan meminta maaf padamu. Ji Uji mengeluarkan sebuah pil dan menerbangkannya menuju Ao Kiong Tian. Ini adalah pil suci penciptaan. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Pil ilahi Transcendence seharusnya mampu mengatasi amarah Anda, bukan? Petik 2. Pil suci penciptaan. Ao Kiong Tian meminum pil itu. Dia terkejut sekaligus bahagia. Kemarahannya yang mengerikan segera hilang. Ji Uji berkata, Ao Kiong Tian, Tuan Muda ini dibatasi oleh token. Tubuh utamaku tidak dapat menyerang Su Fang. Selama kamu membantu Tuan Muda ini menekan Su Fang, semua jejak warisan yang dia kumpulkan tidak hanya akan menjadi milikmu, Tuan Muda ini juga akan memberimu dua pil sein penciptaan. Jadi semua jejak warisan diambil oleh semut itu. Kesepakatan. Ao Kiong Tian menyadari. Dia memandang Su Fang dengan niat membunuh. Pada saat ini, dua klon Ao Kiong Tian lainnya telah menyerbu ke dalam pengepungan para ahli yang dibangkitkan dan hendak menyerang Su Fang. Ketika dia melihat Ao Kiong Tian menyerang ke arahnya, Su Fang segera menyingkirkan dunia bawah langit biru dan berubah kembali ke bentuk fisiknya. Kemudian, dia mengeluarkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit tanpa ragu-ragu. Membelanjakan. Pelangi emas tiba-tiba muncul. Salah satu ujungnya menyelimuti Su Fang sementara ujung lainnya membentang ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Su Fang telah menghabiskan banyak energi saat ini. Konsumsi pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit sangat mencengangkan, jadi dia tidak berani menggunakannya dengan kekuatan penuh. Pelangi emas menyelimuti Su Fang dan langsung menghilang dari pengepungan empat klon Ji Woo Ji dan para ahli yang dibangkitkan, ratusan mil jauhnya. Roh primordial kedua yang berada di jejak hitam juga kembali ke tubuh utama seperti sambaran petir hitam dan memasuki bukaan ilahi Su Fang. Jangan biarkan dia pergi. Ji Woo Ji sekali lagi dikejutkan oleh senjata suci Su Fang, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat klon Ji Woo Ji dan Aok Yong Tian semuanya menyerang Su Fang. Keributan di sini telah membuat khawatir hampir semua ahli yang dibangkitkan di Graveyard Mountain. Para ahli yang bangkit kembali yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Su Fang melihat ke lubang di bawah makam besar itu. Matanya bersinar penuh tekad saat dia sekali lagi mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit. Pelangi emas terbang di udara dan mendarat di pintu masuk gua. Begitu sosok Su Fang muncul, dia terhuyung. Dia sudah terluka sejak awal. Selain kelelahan yang parah, dia telah menggunakan skybreaking Rainbow Shuttle dua kali berturut-turut. Pada saat ini, berbagai energi di tubuhnya, selain aura kehidupannya, kekuatan Yuan ilahi, kekuatan Roh Yuan, kekuatan Yang Qi, dan kekuatan dunia Yin yang miliknya, semuanya telah hilang. Telah kelelahan hingga batas yang hampir tidak dapat ditanggungnya. Mengaum gelombang. Raungan yang teredam namun sangat buas datang dari bawah Mausolem. Jelas sekali bahwa bahkan ahli kebangkitan yang lebih kuat di makam bawah tanah pun merasa khawatir. Ini buruk. Menghadapi situasi kritis seperti itu, hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, Ao Kiong Tian menggunakan kekuatan ilahi Dao Besar Dominator. Seolah-olah dia adalah eksistensi tertinggi yang dapat mendominasi Dao Surgawi. Bahkan ruang di bawah kakinya bergetar. Dengan satu langkah, dia melintasi ratusan mil dan menyerbu menuju pintu masuk gua. Di putaran kedua kompetisi putra ilahi di domain bintang Azuredom, Su Fang telah mengalahkannya. Ao Kiong Tian selalu ingin membunuh Su Fang. Pada saat ini, Su Fang telah mengambil hampir semua tanda warisan dan dua pilsen penciptaan yang dijanjikan Ji Woo Ji. Ao Kiong Tian sangat marah. Dia ingin menekan Su Fang bagaimanapun caranya. Su Fang, kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Lagi pula, hanya aku yang bisa menyerangmu. Selama kamu berani menyerangku, kamu akan segera dibelenggu. Kamu harus dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap. Ao Kiong Tian tertawa gila-gilaan. Dia sangat bangga. Naik turunnya langit dan bumi berada di bawah kendaliku. Membalikkan tinju kematian. Ao Kiong Tian membawa aura mendominasi yang bisa menghancurkan segalanya. Suan guang emas ilahi miliknya berguling. Aku tidak bisa menyerangmu. Belum tentu. Semangat Kidarma Ungu, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, melahap nasib. Aura pembunuh Su Fang melonjak. Dia mengaktifkan roh Kidarma Ungu, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kekuatan belenggu token itu sangat mengejutkan. Bahkan Ji Woo Ji tidak bisa menahannya, apalagi Su Fang. Hanya Ao Kiong Tian yang memiliki kemampuan untuk membuat token kehilangan efeknya untuk sementara. Namun, meski kemampuan token itu aneh, ia tidak bisa menekan kekosongan takdir dan keberuntungan. Su Fang menggunakan roh Kidarma Ungu dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk melahap nasib Ao Kiong Tian, tetapi token itu tidak bereaksi. 2054. Serangan tirani Ao Kiong Tian runtuh seperti gelombang pasang. Anggota sastra timur yang luar biasa, Hai Sou Sou. Su Fang pernah memata-mata kultifasi Ao Kiong Tian, dan telah berkali-kali bentrok dengan inkarnasi dinding proyeksi surga ilahi milik Ao Kiong Tian. Su Fang mengetahui semua kelemahan Ao Kiong Tian, jadi dia secara alami tahu kapan harus menyerang untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Menghadapi serangan Ao Kiong Tian, Su Fang tidak mengelak, dan langsung ditelan oleh serangan Ao Kiong Tian. Su Fang, mati, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melampauiku seumur hidup ini. Ao Kiong Tian tertawa gila-gilaan. Pada saat ini, Su Fang melepaskan kekuatan roh Dharma Awan Ungu dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Pada saat ini, Ao Kiong Tian baru saja menggunakan kemampuan sucinya, dan serangan baru sedang terjadi. Ini adalah kesimpulan yang didapat Su Fang setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga adalah kemampuan ilahi tertinggi yang menyerang kehampaan takdir. Kemampuan jiwa Dharma Awan Ungu untuk melahap takdir juga merupakan ilusi. Kombinasi keduanya melepaskan kekuatan melahap takdir, dan token itu tidak dapat merasakannya, jadi tentu saja, Su Fang tidak akan terkendali. Di bawah kekuatan keberuntungan yang memangsa, Untayan Ungu Misterius terbang keluar dari kepala Ao Kiong Tian. Meskipun Ao Kiong Tian tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan takdir mengalir dengan cepat. Saat keberuntungan karmanya mengalir, hubungannya dengan Dao Surgawi langsung melemah sebanyak 30 persen. Pemahaman aslinya tentang hukum Dao Surgawi sebenarnya menjadi semakin kabur saat ini. Senyuman di wajah Ao Kiong Tian tiba-tiba membeku. Ekspresinya saat ini seperti seekor babi tua dan jelek di malam pernikahannya, ketika dia berada di puncak ekstasi, pengantin wanita yang tiba-tiba muncul di saat paling kritis dalam kebahagiaannya. Ledakan. Su Fang juga tersapu oleh serangan tirani Ao Kiong Tian, dan sosoknya terlempar. Untungnya, Su Fang telah mempersiapkan dan melindungi tubuh dewanya dengan armor naga leluhur. Kemampuan pertahanan awal dari armor naga leluhur sudah cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari penguasa alam agung. Terlebih lagi, seiring kekuatan Su Fang yang terus meningkat, kemampuan jimat naga leluhur yang disegel oleh Mo Tiangong juga terus terbuka. Bahkan Zhu Yanjun, seorang ahli puncak hirarki, tidak dapat membunuh Su Fang dengan kekuatan penuhnya. Meskipun serangan Ao Kiong Tian sangat menakutkan, tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Su Fang. Namun, bahaya fatal Su Fang datang satu demi satu. Teks Dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan teks sejati rahasia surgawi dari pengurayan rahasia surgawi berkelebat dengan intens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah patung batu seukuran orang normal yang memegang kapak raksasa merobek kehampaan dan menebas Su Fang. Itu adalah patung batu. Tidak ada jejak kehidupan di dalamnya, hanya aura dingin. Namun, serangan yang dilepaskannya sebanding dengan ahli kuat seperti Star Below Realm Lord. Su Fang tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendorong kemampuan pertahanan armor naga leluhur dan pertahanan tubuh dewanya hingga batasnya. Bang! Kapak patung batu itu mendarat di pinggang Su Fang. Dengan suara keras, Su Fang terlempar dan menabrak dinding batu di sampingnya. Su Fang tenggelam lebih dari 10 meter ke dalam batuan keras, menyebabkan batuan di sekitarnya hancur dan runtuh lapis demi lapis. Saat itulah serangan patung batu itu menghilang. Su Fang tidak tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang hancur. Bagian bawah tubuhnya terasa seperti hancur. Dia kehilangan semua perasaan dan organ-organnya juga terguncang, tapi setidaknya dia masih hidup. Bahayanya masih belum berakhir. Suara mendesing. Suara mendesing. Patung batu itu mengangkat kapak raksasanya lagi, hendak membelah batu itu dan memberikan pukulan fatal pada Su Fang. Pada saat kritis ini, Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, menutupi aura seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Su Fang sepertinya telah menghilang dari dunia, dan auranya tidak lagi dapat dirasakan. Kapak raksasa patung batu itu tiba-tiba berhenti, dan berbalik menyerang pintu masuk gua. Berdebar, berdebar. Gempa bumi lain mengguncang gunung itu. Lebih dari selusin patung batu yang identik dengan yang sebelumnya melangkah keluar dari dalam makam dan langsung menuju pintu masuk gua. Patung-patung batu ini merupakan wayang yang khusus menjaga makam. Selama seseorang masuk ke dalam makam, mereka akan merasakan auranya dan tanpa ampun menghancurkannya. Ao Kiong Tian, yang hendak mengejar Su Fang, sangat ketakutan dan segera melarikan diri. Suara mendesing. Patung batu pertama melemparkan kapak raksasa di tangannya, dan terbang menuju Ao Kiong Tian dengan kekuatan mengerikan yang mampu membelah langit dan bumi. Ao Kiong Tian buru-buru mendesak pedang terbangnya untuk memblokir kapak, tetapi dia tersapu oleh gempa susulan dari tabrakan tersebut, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Pedang terbang itu juga bergetar, hancur, dan mengebor kembali ke tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin patung batu melemparkan kapak raksasanya pada saat yang bersamaan, dan kekuatan yang menakutkan berkumpul menjadi arus deras. Belum lagi Ao Kiong Tian, bahkan realem lor dunia besar pun akan hancur berkeping-keping di sini. Ao Kiong Tian putus asa saat suara dingin Ji Woo Ji terdengar dari belakangnya, lari. Kemudian, gelombang kekuatan waktu meledak. Kapak raksasa pada awalnya mampu melintasi jarak antara Ao Kiong Tian dan mereka dalam sekejap, tetapi di bawah kekuatan waktu, kilatan waktu itu diperpanjang hingga waktu yang singkat. Ji Woo Ji mengambil kesempatan untuk melepaskan kekuatan sucinya dan menyapu Ao Kiong Tian keluar gua, hanya berhenti ketika mereka berada di luar makam. Ji Woo Ji membentuk segel dan melepaskan kekuatan suci yang mengisolasi mereka berdua dari dunia sekitar. Lebih dari selusin patung batu bergegas keluar dari gua, tetapi mereka tidak dapat merasakan aura keduanya dan hanya berkeliaran. Ao Kiong Tian berkata, Ji Woo Ji, kamu pernah menyakitiku sekali dan menyelamatkanku sekali. Kita bahkan sampai sekarang. Kamu cukup arogan, Ji Woo Ji tersenyum tipis, aku tidak menyelamatkanmu untukmu, tapi untuk Su Fang. Ao Kiong Tian tidak dapat mempercayainya, Su Fang. Meskipun dia cukup beruntung bisa lepas dari tanganku, begitu dia memasuki makam bawah tanah, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Jika dia seorang jenius biasa, dia mungkin sudah mati tanpa keraguan, tapi Su Fang pasti tidak akan mati. Mata Ji Woo Ji yang dalam menunjukkan sedikit ketakutan. Jelas sekali, penampilan Su Fang barusan telah membuatnya merasa tidak percaya dan bahkan takut. Ji Woo Ji berkata dengan aura pembunuh, aku tidak akan memintamu kembali untuk pil suci penciptaan yang kuberikan padamu. Adapun dua pil suci penciptaan yang aku janjikan padamu, jika kamu dapat menekan Su Fang, aku akan memenuhi janjiku. Ingat, aku ingin dia hidup. Ji Woo Ji menderita kerugian besar kali ini. Tubuh pertamanya telah ditangkap oleh Su Fang, dan tubuh kedua dan ketiganya juga menderita luka berat dalam pertempuran dengan roh primordial kedua dan tubuh utama Su Fang. Terutama tubuh ketiganya, hampir sepertiga darah dan kinya telah dilahap oleh dunia bawah surga milik Su Fang. Dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia bayar untuk menebusnya. Ji Woo Ji awalnya memperlakukan Su Fang sebagai seekor semut yang bisa dia hancurkan dan mainkan dengan santai. Dia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu kali ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Terserah, tuan muda ini harus membunuh Su Fang. Demi pil suci keberuntungan dan tanda warisan di tubuhnya, tuan muda ini akan menjaga tempat ini sampai mati. Ao Kiong Tian berkata dengan gigi terkatup. Ia kemudian bertanya dengan heran, Ji Woo Ji, kamu mempunyai dendam yang begitu dalam terhadap Su Fang, jadi mengapa kamu ingin aku melakukannya? Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Ji Woo Ji memandangi gunung raksasa di atas kuburan. Ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan, jadi bagaimana aku bisa membuang waktuku untuk seekor semut? Kamu sebenarnya mengincar tanda warisan dari tuan domain. Ao Kiong Tian terkejut. Gunung raksasa itu terbentuk dari tubuh tuan domain, dan belenggu di gunung itu sangat menakjubkan. Dengan kekuatan Ao Kiong Tian, mustahil baginya untuk memanjat. Bahkan jika dia bisa mendaki gunung, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan tanda warisan dari tuan domain? Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi dan dengan paksa mencoba memahami tanda warisan seorang tuan domain, mereka mungkin akan terkejut sampai mati oleh Dao Surgawi yang ditinggalkan oleh tuan domain. Ji Woo Ji tidak mencoba memahaminya, tetapi mencoba menggabungkannya dengan tanda warisan. Bakat menakutkan macam apa yang dibutuhkan. Pada saat ini, Ao Kiong Tian sepenuhnya diyakinkan oleh Ji Woo Ji. Dia memasuki lorong menuju makam. Su Fang terkubur di bebatuan. Su Fang membersihkan bebatuan di sekitarnya untuk memberi ruang baginya dan duduk bersilah. Setelah serangkaian pemeriksaan, hati Su Fang tenggelam ke dasar. Kali ini, lukanya sangat parah. Energi asal ilahi, kekuatan sihir, energi yang, dan energi yin dan yang di dunia telah dikonsumsi secara besar-besaran, hampir mencapai batas yang dapat dia tanggung. Tubuh sucinya juga terluka parah, tapi itu masih dalam batas kemampuannya. Cedera paling parah adalah konsumsi tenaga hidupnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga adalah kemampuan takdir ilahi yang tertinggi. Meski kuat, itu juga merupakan kemampuan ilahi yang merenggut nyawa seseorang. Su Fang pertama-tama menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan roh ki dharma umu untuk melahap kekayaan ao kiong tian, kemudian menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya dan menghindari kejaran patung batu. Saat ini, konsumsi kekuatan hidupnya setara dengan menghabiskan 2 per 3 umurnya, menjadikannya seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an. Untungnya, saat dia bertarung dengan tubuh ketiga jiwu ji, dia telah menghabiskan banyak energi darah. Kalau tidak, ketika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga saat terluka parah, kekuatan hidupnya akan benar-benar habis. Ayo pulih dulu, lalu cepat tinggalkan tempat ini. Sufang mengertakan gigi dan mulai melahap energi darah Sansekerta. Pada saat yang sama, dia juga melahap cairan roh yang diencarkan dari pil sein penciptaan dan mutiara esensi kekacauan untuk dengan cepat mengisi kembali kekuatan hidupnya dan energi lainnya. Dalam tahun-tahun budidaya ini, energi darah leluhur Sansekerta yang telah dia serap di kolam suci Sansekerta, serta mutiara esensi kekacauan yang telah disempurnakan oleh cermin suci esensi kekacauan. Saat ini, tidak banyak yang tersisa. Masih ada empat pil sein penciptaan, dan itu juga digunakan untuk menekan tubuh pertama Ji-U Ji. Itu sudah cukup bagi Sufang untuk pulih. Namun, tidak banyak waktu tersisa untuk Sufang. Dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya dalam waktu yang lama. Begitu dia ditemukan oleh patung batu itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Lebih dari dua jam kemudian, Sufang pulih sedikit dan mengaktifkan rune teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan sekelilingnya. Kekuatan takdir yang dikeluarkan oleh rune ini bisa bertahan setidaknya setengah bulan. Sufang masih memiliki banyak rune yang bisa bertahan lama. Dengan waktu untuk mengatur napas dan kekuatan, Sufang memasuki time cave abode. Setelah membentuk segel, dia menghancurkan tubuh dewanya dan mengubahnya menjadi mata air kuning. Dia melahap semua jenis pil, benda roh, dan sumber daya, dan kecepatan pemulihannya meningkat dua kali lipat. 2055 Tanpa disadari, Sufang telah menghabiskan lebih dari tiga bulan di gua waktu. Kidarah leluhur sansekerta dan yangki primordial dalam manik esensi kekacauan benar-benar habis oleh Sufang. Ditambah dengan cairan spiritual dari pil sein penciptaan, Sufang akhirnya memulihkan sekitar 50 hingga 60 persen kekuatannya, yang berarti dia telah berjuang kembali dari ambang kematian. Dia menggunakan kemampuan Great Perfection Stage dan sedikit mengaktifkan life shrinking teknik untuk merasakan dunia luar. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebenarnya ada dua patung batu yang menjaga pintu masuk gua. Aok Yong Tian juga berada di kejauhan. Ini akan merepotkan. Ini sebenarnya disebut serigala di depan dan harimau di belakang. Dia tidak bisa maju atau mundur. Setelah berpikir sejenak, mata Sufang bersinar dengan ketegasan. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan bendera bintang penyembunyi surga. Dia tidak berjalan menuju pintu masuk gua. Sebaliknya, dia langsung masuk ke dalam kubur. Kekayaan datang dari bahaya. Karena bagaimanapun dia akan mengambil risiko, dia mungkin juga mengambil risiko besar dan mencari keberuntungan serta peluang di tengah bahaya besar. Dia berjalan jauh ke dalam lorong. Setelah berjalan sekitar 100 kaki, matanya tiba-tiba terbuka dan dia sampai di sebuah makam yang luas. Makam ini memiliki luas 100 mil. Di tanah dan dinding sekitarnya, terdapat formasi segel yang saling terkait, yang terlihat sangat kokoh. Di tengah makam, ada total sembilan peti mati batu besar yang tersebar di berbagai daerah. Di depan setiap peti batu terdapat ratusan patung wayang. Sufang menemukan bahwa enam peti mati batu itu jelas rusak. Bahkan banyak boneka di sekitar mereka yang hancur berkeping-keping. Tak perlu dikatakan lagi, itulah pembangkit tenaga listrik yang terkubur di peti mati batu. Mereka telah menggunakan kekuatan matahari jahat untuk menghidupkan kembali dan membuka peti mati batu. Sufang juga melihat di depan setiap peti mati batu, ada batu nisan yang tinggi. Prasasti di batu nisan adalah jejak warisan yang dipadatkan oleh pemahaman seumur hidup para pembangkit tenaga listrik. Jika saya bisa mendapatkan kesembilan batu nisan itu, itu akan menjadi keberuntungan yang besar. Mata Sufang terbakar, dan jantungnya berdebar kencang. Dalam kondisinya saat ini, bagaimana dia berani bertindak gegabuh? Dia hanya bisa memadamkan api di dalam hatinya dan menemukan tempat untuk pulih ke kondisi puncaknya terlebih dahulu. Sufang tidak berani terlalu dekat dengan sarkofagus bahkan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan sepanduk bintang bayangan langit untuk menyembunyikan auranya. Dia berjalan menyusuri dinding makam. Eh, apa itu? Sufang membuat penemuan tak terduga dari tembok sekitarnya. Ternyata itu. Dindingnya diukir dengan tanda-tanda yang tampak seperti diukir dengan santai. Ada pedangki, cahaya pedang, dan jejak yang ditinggalkan oleh berbagai seni dewa. Jejak-jejak ini tampak tidak teratur dan tidak mencolok, namun sebenarnya mengandung aura surga dao yang ajaib dan mendalam. Dari sisa aura dan aura dao surgawi di jejak ini, setidaknya ditinggalkan oleh dewa sejati alam hirarki. Setelah berjalan lebih jauh, Sufang menemukan sebuah gua kecil yang telah digali dari dinding. Di tengah gua terdapat sajadah yang digunakan untuk bercocok tanam. Ada ukiran di tanah dan di dinding sekitarnya. Sufang tiba-tiba menyadari, ini bukan hanya sebuah makam, tetapi juga tempat bagi para ahli untuk mempelajari dan mengolah jejak warisan di Batu Nisan. Beberapa ahli berkultivasi di sini, dan setelah memperoleh pencerahan, mereka dengan santai meninggalkan jejak-jejak ini. Orang yang meninggalkan jejak ini setidaknya adalah seorang ahli alam hirarki, dan jejak ini ditinggalkan ketika para ahli ini berada dalam kondisi pencerahan. Oleh karena itu, jejak tersebut mengandung aura dao agung yang menakjubkan. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan Batu Nisan, jika saya mempelajari jejak ini dalam waktu yang lama, saya masih dapat memperoleh banyak manfaat darinya. Ada terlalu banyak jejak, dan aku tidak bisa memahami semuanya, apalagi memindahkannya dari sini. Tapi, hehehe, aku punya Divine Sky Acting Wall. Sufang bersemangat dan segera mengaktifkan dinding akting langit ilahi untuk menyalin semua jejak di dalam gua. Dia perlahan akan mempelajarinya ketika dia punya waktu di masa depan. Dinding di sekitar makam hampir penuh dengan bekas-bekas seperti itu. Sufang menyalin semua jejak di dalam gua, termasuk yang di luar. Pada awalnya, Sufang sangat berhati-hati. Dia tidak hanya menyembunyikan auranya, tetapi dia juga memperhatikan pergerakan di dalam makam dengan kekuatan persepsinya. Setelah tiga hari, tidak ada kelainan. Ditambah dengan bendera bintang yang terselubung langit, Sufang perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya dan memusatkan perhatiannya pada jejak-jejak aneh. Lebih dari sepuluh hari berlalu dalam sekejap, Sufang menyalin hampir setengah dari jejak di makam itu. Tiba-tiba gelombang. Dao Rune of Destiny dan True Rune of Tianji melintas dengan cepat pada saat yang bersamaan. Sufang segera menjadi waspada. Oh tidak. Ledakan. Cakar putih keluar dari kehampaan, dan kekuatan ilahi dari bendera bintang yang terselubung langit runtuh. Sosok Sufang terungkap. Benar saja, ada seekor tikus kecil yang bersembunyi di sini. He he, tikus kecil yang sangat gemuk dan lembut. Aku menyukainya. Tawa menyeramkan dan aneh datang dari kehampaan, diikuti oleh semburan Deat Ki yang kuat. Sesosok keluar dari situ. Ahli yang telah bangkit ini dikelilingi oleh Deat Ki. Sosoknya tidak terlihat jelas. Seseorang hanya bisa melihat samar-samar tulang putih di bawah Ki kematian dan dua mayat yang terbakar di matanya. Lumayan, lumayan. Jika aku melahapmu, aku mungkin bisa menembus belenggu dalam satu gerakan. Sebelum tawa menakutkan itu menghilang, rantai terbentuk dari aura kematian di sekitar ahli yang dibangkitkan. Rantai ini tidak hanya terkondensasi dari Ki kematian, namun juga menyatu dengan kekuatan dunia di tanah peristirahatan para dewa. Kekuatan belenggu itu sangat mengejutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Sufang. Dengan suara mendesing, Sufang terjerat. Membelanjakan. Rantai Deat Ki menembus perut Sufang dan keluar dari punggungnya. Kali ini, tempat tinggal ilahi miliknya dibelenggu. Sufang memperkirakan bahwa ahli yang dibangkitkan ini setara dengan puncak surga ke-9 dari alam dewa tertinggi. Ahli kebangkitan yang begitu kuat membuat Sufang merasa berada dalam situasi putus asa. Sulit untuk memprediksi apakah dia akan hidup atau mati. Tiba-tiba, Ki kematian menyapu Sufang ke dalam Ki kematian di sekitar ahli yang telah dibangkitkan itu. Kemudian, Sufang tampak sedang menaiki awan. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia terjatuh ke tanah. Sufang berusaha untuk duduk. Dia melihat sekelilingnya gelap. Dia tidak tahu di mana dia berada, tapi dia tahu bahwa dia tidak berada di dalam tubuh ahli yang telah dibangkitkan itu. Itu lebih seperti dia berada di dunia batin dari senjata ilahi. Dia menemukan bahwa rantai Deat Ki di tubuhnya telah menghilang. Namun, dia dikelilingi oleh Ki kematian tebal yang membelenggunya hingga dia tidak bisa bergerak. Selain itu, ada juga Ki kematian di tempat tinggal ilahinya. Begitu dia menggunakan asal ilahinya, Ki kematian akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan membunuhnya. Kekuatan sejatiku berasal dari dunia batin yang dibentuk oleh istana dao langit dan bumi, bukan tempat tinggal ilahi. Anda ingin membelenggu Sufang hanya dengan membelenggu tempat tinggal ilahi saya. Sufang mencibir. Dewa kebangkitan yang membelenggu Sufang jelas bukan Tuhan biasa. Dia memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Namun, kesadarannya dipenuhi dengan naluri jahat, yang sangat berbeda dari dewa biasa. Pakar yang dibangkitkan ini jelas tidak menganggap serius Sufang. Dia hanya membelenggu tempat tinggal ilahinya. Tidak mengherankan jika budidaya Sufang hanya berada di surga ketujuh alam kaisar ilahi. Dalam pikiran bawah sadar ahli yang dibangkitkan ini, siapapun yang berada di bawah alam kaisar ilahi adalah seekor semut. Bagaimana dia bisa terlalu peduli berurusan dengan semut? Sufang hendak mengaktifkan sembilan api ilahi untuk membubarkan Ki kematian di sekitar tempat tinggal ilahinya. Tiba-tiba, dunia gelap mulai berguncang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sufang tidak berani bertindak gegabuh dan merenum dalam hatinya. Dia kemudian mengirimkan pikirannya kepada Roh Primordial Kedua dan Burung Naga. Pakar yang dibangkitkan itu sangat kuat sehingga saya tidak bisa melawannya. Saya hanya bisa menggunakan akal saya. Itu pasti menangkapku untuk melahapki darahku. Nanti, kalau kita bekerja sama dan mengambil kejutan, kita mungkin punya peluang. Roh Primordial Kedua dan Burung Naga mengangguk setuju. Sekitar tiga tahun kemudian, dunia gelap tempat Sufang berada terus-menerus bergejolak dan bergetar. Bang! Sufang tersapu oleh ki kematian dan tersedot keluar dari dunia gelap. Dia fokus dan melihat. Ternyata dia berada di sebelah peti mati batu. Tempat di mana Sufang berada sebelumnya tidak lain adalah peti mati batu itu. Tentu saja, itu bukanlah peti mati batu biasa. Itu adalah artefak ilahi. Petarung yang telah bangkit juga menampakkan dirinya. Dia mengenakan jubah tao yang busuk. Tidak ada bekas daging di tubuhnya. Whispers of the Atki berputar di sekitar kerangka putihnya dengan lintasan yang aneh. Dilihat dari auranya, dia jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Melihat kekacauan di sekitarnya, bahkan ada retakan di kehampaan di beberapa tempat. Seolah-olah telah terjadi pertempuran sengit. Korsfire berkedip-kedip di mata ahli yang telah bangkit itu ketika dia memancarkan pikiran jahat. Dasar tikus kecil yang lemah, aku harus bertarung dengan monster-monster tua itu untuk mendapatkanmu. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan melakukannya saja menyerahkanmu kepada mereka. Pemikiran ahli yang dibangkitkan tidak hanya jahat dan gila, tetapi juga tampak sangat marah. Aku akan menggunakanmu untuk memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Lalu aku akan menghancurkan semua monster tua itu. Pakar yang dibangkitkan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan melolong menakutkan ke arah Sufang. Darah, ki, dan esensi Sufang terbang keluar dari tujuh lubangnya tanpa terkendali. Dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan ini, hanya membutuhkan waktu sebesar sebatang dupa untuk menyedot Sufang hingga kering. Kekuatan hidup Sufang, esensi roh, energi, dan segala sesuatu yang diaperoleh selama masa kultivasinya semuanya akan menjadi makanan bagi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini untuk menjadi lebih kuat. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Sufang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Roh primordial kedua, yang bersemayam dalam sebutir esensi kehidupan, dan esensi api matahari yang telah dipadukan oleh burung naga dengan esensi ilahi Sufang, dibungkus oleh karakter takdir Dao yang tak terhitung jumlahnya. Ahli yang dibangkitkan tidak menyadari bahwa semut yang dibelenggunya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa peringatan, dia menyerap roh primordial kedua dan sejumlah besar esensi sunfire ke dalam tubuhnya. Roh primordial kedua, burung naga, lakukanlah. Setelah tiga atau empat napas, ahli yang dibangkitkan telah menyerap banyak kekuatan hidup, esensi ilahi, dan energi Sufang. Dia segera berkomunikasi dengan roh primordial kedua dan menyampaikan pemikirannya kepada burung naga. Astaga! Roh primordial kedua di kedalaman kepala ahli yang dibangkitkan tiba-tiba mengeluarkan gelombang kekuatan roh primordial. Hampir di waktu yang bersamaan, burung naga terbang keluar dari tubuh Sufang dan menjerit, menarik esensi sunfire yang telah memasuki tubuh ahli yang telah dibangkitkan itu. 2056 Esensi Api Matahari Itu adalah api yang dilepaskan dengan memadatkan esensi matahari ilahi, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menahan semua kekuatan jahat. Meskipun burung naga memiliki kemampuan untuk menahan makhluk kuat yang telah dibangkitkan, ia masih tidak memiliki kekuatan untuk membunuh master alam kebangkitan yang begitu kuat. Namun, ketika esensi api matahari burung naga memasuki tubuh makhluk kuat yang telah dibangkitkan, tiba-tiba meledak dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Rasanya seolah-olah matahari ilahi telah meledak di tubuh makhluk kuat yang telah dibangkitkan, dan cahaya merah yang menyelaukan dengan cepat melelekan aura kematian yang pekat dari makhluk kuat yang telah dibangkitkan tersebut. Apa ini? Bagaimana ini bisa menyebabkan kerusakan besar padaku? Bahkan aku takut. Makhluk kuat yang telah bangkit itu meraung kaget dan marah. Aura kematian di dalam makam mengalir deras dan tersedot ke dalam tubuh makhluk kuat yang telah dibangkitkan dalam upaya menggunakan aura kematian untuk membakar esensi api matahari burung naga. Pada saat ini, kekuatan ilahi dari roh primordial kedua juga menyerang roh yang dari makhluk kuat yang telah bangkit. Roh yang dari makhluk kuat yang dibangkitkan itu benar-benar berbeda dari roh yang dari dewa. Itu bukanlah kombinasi kekuatan sihir dan roh yang dunia. Beberapa makhluk kuat yang dibangkitkan memiliki kesadaran roh primordial yang tidak lengkap tersisa di sisa-sisa mereka, dan mereka dibangkitkan dengan bantuan niat jahat yang terkandung dalam kekuatan matahari jahat. Beberapa makhluk kuat yang dibangkitkan sangatlah kuat ketika mereka masih hidup, begitu kuat sehingga mereka telah bergabung dengan Dao Surgawi. Meskipun mereka telah jatuh, jejak mereka masih ada di Dao Surgawi. Perubahan di langit dan bumi menyebabkan sisa kesadaran mereka menyatu dengan tubuh mereka yang belum hancur, dan mereka dibangkitkan. Jenis makhluk kuat yang dibangkitkan ini sangatlah kuat. Untungnya, makhluk kuat yang dibangkitkan ini termasuk dalam tipe sebelumnya. Jika tidak, roh primordial kedua Su Fang akan sulit untuk dihadapi. Kekuatan ilahi dari roh primordial berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan menabrak roh yang dari makhluk kuat yang telah bangkit, menyebabkan roh yangnya hancur selapis demi selapis. Pada saat ini, burung naga juga memuntahkan cermin burung vermilion, yang melepaskan lampu merah yang memurnikan kekuatan jahat dan menyerang makhluk kuat yang telah bangkit dari luar. Namun, makhluk kuat yang dibangkitkan ini sangatlah kuat, dan masih sulit untuk membunuhnya dengan upaya gabungan dari roh primordial kedua dan burung naga. Niat jahat bahkan keluar dari roh yang untuk menyerang balik roh primordial kedua, dan pada saat yang sama, itu menarik sejumlah besar aura kematian untuk melawan cahaya merah pemurnian yang dilepaskan oleh cermin burung vermilion. Meskipun roh primordial kedua dan cermin burung vermilion milik burung naga telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar, masih sangat sulit untuk membunuhnya. Burung naga, kamu masih belum bisa melepaskan kekuatan penuh cermin burung vermilion, jadi aku harus menggunakan serangan terkuatku jika ingin membunuhnya. Teknik terkuat Sufang secara alami adalah cermin suci hunyuan. Namun, dia tidak perlu bergabung dengan Suwan Zen untuk menghadapi ahli yang dibangkitkan ini. Dengan kultivasi Sufang saat ini, ditambah dengan yang meridian dan roh kidarma ungu, dia dapat dengan mudah mengaktifkan cermin suci kekacauan primordial dan melepaskan sembilan api sejati untuk memurnikannya. Memanfaatkan kesempatan ketika pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan sedang berhadapan dengan roh primordial kedua, Sufang bertepuk tangan kirinya. Sebuah cermin muncul, dan sinar merah langsung keluar. Seberapa mendominasikah sembilan api sejati yang dilepaskan oleh cermin ilahi? Dibandingkan dengan kekuatan cermin ilahi, cermin burung vermilion seperti mainan anak-anak. Sinar merah mendarat di aura mematikan di sekitar pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, aura mematikan yang pekat itu terbakar dengan suara mendesis. Kemudian, lampu merah bersentuhan dengan tubuh yang dibangkitkan. Dengan suara, peng, lampu merah dengan cepat menyelimuti tubuh yang dibangkitkan dan membakarnya dengan liar. Dengan keributan sebesar itu, tentu saja sulit untuk menyembunyikannya dari lima pembangkit tenaga listrik lainnya yang telah bangkit di dalam kubur. Mereka semua bergegas. Tanpa diduga, begitu mereka merasakan aura cermin suci kekacauan primordial, mereka segera merasakan ketakutan naluriah dan melarikan diri lebih cepat daripada saat mereka datang. Mereka semua menyusut ke dalam peti batu dan tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang diselimuti oleh kekuatan ilahi dari cermin suci kekacauan primordial akhirnya menyadari bahaya yang akan datang. Didorong oleh ketakutan naluriah, dia sebenarnya mencoba melawan kekuatan ilahi dari cermin suci primordial keos. Semua perjuangannya sia-sia. Di bawah pembakaran sembilan yang api sejati, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan itu seperti kayu bakar kering dalam api yang berkobar. Tulang-tulangnya mulai terbakar, dan aura mematikan di tubuhnya dengan cepat terbakar habis oleh sembilan api sejati. Su Fang terus mengaktifkan cermin ilahi dan melepaskan kekuatan ilahi. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan tidak dapat melarikan diri, tetapi dia juga terus bergerak menuju cermin ilahi. Pada saat yang sama, roh primordial kedua memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan yang dahsyat. Dia menggunakan segel asimilasi jiwa Dewa Pesona untuk terus-menerus menyusup dan merebut kesadaran pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Di bawah serangan menjepit baik dari dalam maupun luar. Pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang menakutkan ini, yang kekuatannya telah mencapai puncak surga ke-9 dari alam dewa tertinggi, kesadaran jahatnya ditangkap oleh segel asimilasi jiwa Dewa Pesona Roh Primordial Kedua. Tubuh utama, kesadaran pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini telah dilahap olehku. Bukankah itu berarti aku memiliki pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang setara dengan Su Yan Jun? Su Fang sangat gembira dan segera mengembalikan cermin ilahi ke dalam tubuhnya. Suara dingin Roh Primordial Kedua terdengar lagi. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini sangatlah kuat. Meskipun saya telah melahap kesadarannya, tidak mudah untuk sepenuhnya mengendalikannya dengan kekuatan Roh Primordial saya. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini dilukai oleh burung naga, Roh Primordial Kedua, dan cermin ilahi. Kerusakan yang disebabkan oleh sembilan yang api sejati pada pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan hampir mustahil untuk dipulihkan. Bahkan jika Roh Primordial Kedua mengendalikannya, kekuatannya tidak akan sekuat sebelumnya. Pada saat ini, Raja Mayat Hidup tiba-tiba menyampaikan pikirannya. Guru, izinkan saya mencobanya. Mungkin saya dapat membantu guru untuk segera mengendalikan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit ini. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Raja Mayat Hidup bukanlah pembangkit tenaga listrik yang sepenuhnya dibangkitkan. Sebaliknya, dia adalah seorang kultifator jahat yang mengembangkan dao besar kematian. Dia telah terpengaruh oleh perubahan di langit dan bumi sehingga menjadi sangat jahat. Terlebih lagi, kesadaran Raja Mayat Hidup sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Primordial Kedua, jadi tidak mungkin dia menghianati Sufang. Yang perlu dilakukan Sufang hanyalah menyatu dengan ki kematian asli di pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit ini dan kemudian membantu Roh Primordial Kedua. Tentu saja, akan lebih mudah untuk mengendalikan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit ini. Dia segera melepaskan Raja Mayat Hidup. Raja Mayat Hidup telah mencapai alam Kaisar Ilahi. Tubuhnya mengeluarkan deat ki yang kuat. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi ki kematian. Itu menyelimuti pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan dengan cepat mengebor ke dalam tubuhnya. Kesadaran pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan telah dilahap oleh Roh Primordial Kedua, jadi dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ki kematian yang diubah oleh Raja Mayat Hidup dengan mudah menembus tubuhnya dan mulai menyatu dengannya. Perbedaan antara Raja Mayat Hidup dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini terlalu besar. Namun, untuk menyatu dengannya, Su Fang merasa seperti ular yang mencoba menelan gajah. Oleh karena itu, Su Fang melepaskan Suan Guang untuk menyelimuti pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan melepaskan energi Yin dan Yang Dunia. Energi itu meresap ke dalam tubuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan membantu Raja Mayat Hidup untuk menyatu dengan ki kematian aslinya. Terima kasih, Guru, atas bantuanmu. Dengan bantuan Su Fang, hal yang mustahil menjadi mungkin. Kecepatan penggabungan Raja Mayat Hidup dengan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan meningkat lebih dari seratus kali lipat. Tiga bulan kemudian, suara gembira Raja Mayat Hidup terdengar. Guru, saya telah menyatu dengan tubuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit ini dan memperoleh kendali atas celah ilahi miliknya. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang dia adalah milik saya. Tidak, semuanya adalah milik Guru. Mendesis gelombang. Lapisan daging dan darah dengan cepat mengembun di tubuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Wajahnya agak mirip dengan wajah Raja Mayat Hidup. Dilihat dari auranya, kekuatan Raja Mayat Hidup saat ini jauh lebih rendah daripada kekuatan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Namun, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia telah melampaui alam Kaisar Ilahi dan mencapai alam Dewa Tertinggi. Namun, dia hanyalah Dewa Tertinggi yang lebih rendah. Alam Dewa Tertinggi Alam hirarki Dewa Sejati dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia ilahi manapun. Bagaimana mungkin Sufang tidak terlalu gembira memiliki pembangkit tenaga listrik alam Dewa Tertinggi lainnya? Tuan, saya dulu terlalu lemah. Kekuatan yang saya miliki sekarang terlalu kuat, sehingga sulit untuk dikendalikan. Saya membutuhkan energi kehidupan untuk memadatkan tubuh baru yang terdiri dari daging dan darah agar dapat mengontrol kekuatan saya saat ini dengan lebih baik. Suara Raja Mayat Hidup dipenuhi dengan hasrat. Kekuatan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan itu terlalu kuat. Meskipun Raja Mayat Hidup telah menyatu dengannya, sulit baginya untuk mengendalikan energi sebesar itu. Dia hanya bisa menstabilkan kondisinya dan mencapai kondisinya saat ini dengan melahap energi kehidupan. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Sufang melepaskan kekuatan sucinya dan membungkus Raja Mayat Hidup sebelum membawanya ke peti mati batu. Bagian dalam peti batu itu dipenuhi dengan kikematian yang kental. Dewa tidak hanya tidak dapat berkultivasi, energi kehidupannya akan habis seiring berjalannya waktu dan bahkan roh primordialnya akan terkikis. Sufang melepaskan gelombang kekuatan suci dan membersihkan kikematian di sekitarnya. Dia kemudian menciptakan formasi untuk mengisolasi kikematian di luar sebelum membawa Raja Mayat Hidup ke dalam gua ruang dan waktu. Saudara King Yu, bawakan tubuh pertama Ji Woo Ji. Saudari Bai, Gui Gui, kemarilah. Sufang menyampaikan pikirannya. King Yu membawa tubuh pertama Ji Woo Ji dan memasuki gua ruang dan waktu melalui formasi. Bai Ling dan Gui Gui juga muncul. Astaga, astaga, astaga. Terlepas dari apakah itu King Yu, Bai Ling, Raja Mayat Hidup, atau Gui Gui, semuanya memandang tubuh pertama dengan mata cerah. Mereka tidak memperlakukannya sebagai orang normal. Sebaliknya, mereka memperlakukannya sebagai bahan budidaya. Tubuh pertama berteriak dengan sikap mendominasi, Sufang, biarkan aku pergi dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Aku bahkan dapat membuat keputusan bahwa orang Ji tidak akan mengincarmu di masa depan. Jika tidak, Huff. Sufang mencibir dengan nada menghina, Tuan Muda Ji, Anda masih belum memahami situasi Anda saat ini. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah orang jenius nomor satu di masyarakat Ji? Apa yang kamu inginkan untuk melepaskan klonku? Tubuh pertama bertanya dengan suara yang dalam. Biarkan kamu pergi. Sufang tertawa tanpa sadar. Anda terutama mengolah tubuh ilahi Anda. Ini sangat kuat dan penuh dengan esensi kehidupan. Anda adalah bahan terbaik untuk kultivasi saya. Bagaimana saya bisa melepaskan Anda? Setelah Sufang membentuk segel tangan, tubuh fisiknya runtuh lapis demi lapis. Dengan cipratan, dia berubah menjadi genangan darah. Di atas genangan darah, awan darah dengan cepat mengembun. Itu seperti langit berwarna darah. Bersama dengan genangan darah di bawahnya, terbentuklah dunia samsara. Sufang, kamu. Kamu sebenarnya adalah seorang kultivator dao iblis. Ah. Saat tubuh pertama berteriak kaget dan putus asa, King Yu langsung melemparkannya ke genangan darah. Mendesis gelombang. Genangan darah bergejolak. Setelah tubuh pertama mengapung di genangan darah beberapa kali, kulitnya dengan cepat terkorosi dan rontok, berubah menjadi genangan darah. Setelah itu, daging, tulang, dan bahkan roh matahari yang dimiliki Ji Woo Ji di klon ini berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan ilahi samsara. 2057. Sufang memisahkan darah dari tubuh pertamanya dan memberikannya kepada King Yu, Bai Ling, Gui Gui, dan Raja Mayat Hidup. Tubuh pertama Ji Woo Ji memiliki tubuh dewa yang sangat kuat, sehingga esensinya berlimpah secara alami. Dengan kekuatan King Yu, Bai Ling, dan Gui Gui saat ini, bahkan sebagian kecil pun sudah cukup untuk mereka cerna dalam waktu lama. Yang utama adalah Raja Mayat Hidup. Dia baru saja melahap ahli kebangkitan yang jauh lebih kuat daripada tuan domain besar biasa, jadi dia membutuhkan esensi kehidupan dalam jumlah besar. Dia sendiri yang mengambil hampir setengah dari esensi tubuh pertama Ji Woo Ji. Sufang masih memiliki sebagian kecil yang tersisa. Dengan budidayanya saat ini, dia tidak bisa melahapnya sendirian. Oleh karena itu, dia membiarkan roh primordial keduanya menyerap esensi kehidupan untuk mengembangkan kode jiwa abadi. Sementara itu, Sufang menggunakan esensi, tidak hanya esensi kehidupan, tetapi juga energi yang terkandung dalam tubuh dewanya untuk mengolah surga dunia bawah. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan tinggi tubuh dewa dan budidayanya. Begitu saja, tubuh pertama Ji Woo Ji membantu Sufang dan bawahannya. Ketika semua esensi telah dicerna, Sufang akan menyambut peningkatan besar secara keseluruhan. Di puncak gunung makam, Ji Woo Ji terbang dengan susah payah di puncak raksasa itu. Tubuh sucinya terus bergetar dan mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Itu membentuk resonansi ajaib dengan belenggu menakutkan di sekelilingnya, jadi kecepatannya tidak lambat. Kecepatannya hampir sama dengan kecepatan Kaisar Ilahi tingkat menengah. Namun, Ji Woo Ji tampak pucat dan kelelahan. Auranya juga lemah. Dia terus menelan ramuan untuk mempertahankan kecepatannya. Puncaknya sudah di depan mata. Ada batu nisan setinggi sepuluh kaki di puncaknya. Prasasti emas di atasnya memancarkan aura Dao Agung yang luas dan mendalam. Saya, Ji Woo Ji, dilahirkan dengan kekayaan besar. Saya berkultivasi selama enam kehidupan dan memperoleh kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Jejak warisan Tuan Domain ini hanyalah salah satu dari banyak kekayaan yang saya peroleh dalam enam kehidupan saya. Setelah saya bergabung dengan jejak warisan, saya akan menekan Sufang dan mengolahnya menjadi tubuh ketujuh saya. Pada saat itu, siapa di antara para jenius di alam semesta yang dapat bersaing dengan saya? Orang terakhir di primordial Chaos Golden Roll pastinya adalah aku, Ji Woo Ji. Dengan dukungan sumber daya seluruh alam semesta, saya akan memasuki Gunung Surgawi dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di alam semesta. Hegemoni klan saya sudah dekat. Melihat batu nisan itu, mata Ji Woo Ji bersinar dengan cahaya aneh. Saat ini, dia bersemangat dan tajam, tidak lagi terlihat seperti wanita. Tiba-tiba, tubuh Ji Woo Ji bergetar, lalu dia terhuyung dan jatuh dari langit menuju Gunung Raksasa. Untungnya, dia berhasil melepaskan semburan kekuatan ilahi untuk menstabilkan tubuhnya. Baru setelah itu, dia terhindar dari nasib kepalanya patah dan berdarah. Reinkarnasi pertamaku benar-benar telah jatuh. Wajah Ji Woo Ji sepucat selembar kertas. Seolah-olah seseorang dengan paksa merenggut sebagian hidupnya. Wajahnya dipenuhi amarah. Apa arti kehilangan nyawa pertamanya bagi Ji Woo Ji? Itu berarti kultivasi seumur hidupnya sia-sia, dan semua usahanya sia-sia. Terlebih lagi, kehidupan pertamanya telah mengembangkan tubuh dewa. Bagian terpenting dari dewa sejati adalah tubuh ilahi, tempat tinggal spiritual, dan celah spiritual. Kehilangan tubuh dewa yang kuat tidak hanya akan mempengaruhi kekuatan seseorang, tetapi juga akan sangat mempengaruhi pencapaian kultivasinya di masa depan. Su Fang, kamu berani menghancurkan kehidupan pertamaku. Aku, Ji Woo Ji, bersumpah bahwa jika aku tidak merobek urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup, aku bukan manusia. Gigi Ji Woo Ji hancur karena mengatupkannya. Wajah tampannya berubah, dan dia terlihat sangat galak. Niat membunuhnya yang ganas melonjak ke langit, dan sikap anggunnya benar-benar hilang. Dia seperti binatang buas yang tak tertandingi dan terluka. Su Fang tenggelam dalam kultivasi dan tentu saja tidak tahu bahwa melahap kehidupan pertama Ji Woo Ji telah membuatnya sangat marah. Lebih dari seribu tahun telah berlalu di Gua Waktu. Dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir, kehidupan pertama Ji Woo Ji telah sepenuhnya terkorosi, dilahap, dan kemudian digabungkan menjadi bagian dari Su Fang. Setelah lebih dari seribu tahun berkultivasi dan dengan bantuan esensi tubuh dewa Ji Woo Ji, kultivasi Su Fang dengan cepat meningkat ke puncak surga ke-7. Jika Su Fang tidak ada di dalam kubur, dia bisa dengan mudah maju ke surga ke-8. 67.356 Area yang dicakup oleh Heaven Underworld juga telah meluas beberapa kali lipat, hingga mencapai area seluas 3.000 kaki. Di dalam area ini, bahkan dewa tertinggi yang lebih rendah pun akan kesulitan untuk melepaskan diri dari siklus hidup dan mati. Heaven Underworld memiliki total enam lapisan. Dunia bawah surga Su Fang dibentuk oleh perpaduan dunia bawah surga dan laut darah dunia bawah. Menurut pembagian dunia bawah surga, dunia bawah surga telah mencapai ketinggian lapisan ketiga. Ia tidak hanya dapat melahap vitalitas dewa sejati, goblin besar, dan klan iblis, namun ia juga dapat melahap garis keturunan dan jiwa. Yang paling kuat adalah Blood Shadow Doppelganger, serangan lain dari Blue Sky Underworld. Doppelganger bayangan darah dari dunia bawah surga dipisahkan dari kekuatan suci. Jika kekuatan ilahi menghilang, Doppelganger bayangan darah juga akan kehilangan ruangnya. Doppelganger bayangan darah yang dibentuk oleh perpaduan roh darah abadi Su Fang dan Doppelganger bayangan darah sangat berbeda. Suara mendesing. Laut darah surga bawah tanah dan laut darah dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi tubuh fisik. Segera setelah, lampu merah darah menyala di belakang Su Fang dan bayangan merah darah keluar ke dalam kehampaan. Ketika muncul kembali, Blood Shadow sudah berada seratus kaki jauhnya. Ia keluar dari kehampaan secara diam-diam dan anehnya seperti bayangan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Blood Shadow Doppelganger bisa langsung menembus tubuh fisik dewa sejati dan menghilangkan vitalitas, vitalitas, dan bahkan jiwa mereka. Kemampuan surgawi yang aneh dan kuat memberi Su Fang kartu truf yang kuat. Prestasinya dalam seribu tahun terakhir tidak hanya sebatas itu saja. Setelah mengintegrasikan esensi tubuh pertama Ji Woo Ji, tubuh dewa Su Fang telah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan hampir mencapai level dewa tertinggi menengah. Kemampuan alam sempurnanya juga berlipat ganda dan berbagai fisiknya juga meningkat. Dari dinding dan gua di sekitar makam, Su Fang menggunakan dinding akting langit ilahi untuk meniru sejumlah besar jejak yang ditinggalkan oleh budidaya para ahli. Selama bertahun-tahun, Su Fang terus-menerus memahaminya dan pemahamannya tentang jalan surgawi secara bertahap semakin dalam. Sayangnya, jejak-jejak ini hanyalah sebagian kecil dari pemahaman para ahli tentang jalan surgawi dan tidak lengkap. Su Fang mengambil jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dan memberikannya kepada bawahannya untuk dikembangkan. Meskipun jejak ini tidak lengkap, jejak tersebut ditinggalkan oleh para ahli di level Master Domain Hebat. Tingkatnya lebih tinggi daripada jejak di Batu Nisan yang dikumpulkan Su Fang dan masih sangat berguna untuk budidaya bawahannya. Mulailah memahami jejak warisan di Batu Nisan ini. Ahli kebangkitan yang telah diintegrasikan oleh Raja Mayat Hidup juga mendirikan Batu Nisan di depan sarkofagusnya. Prasasti di Batu Nisan tersebut diringkas dari pemahaman seumur hidupnya tentang jalan surgawi sebelum kematiannya. Orang ini telah mengembangkan dao besar emas ketika dia masih hidup. Ketika ahli dewa tertinggi tingkat tinggi telah memahami dao besar tertentu secara ekstrim, mereka akan mulai mencoba menciptakan dan mengembangkan hukum berdasarkan esensi dao besar. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak surga ke-9 Tuhan yang maha esa ketika dia masih hidup dan pemahamannya tentang dao besar emas telah mencapai titik ekstrim. Oleh karena itu, jejak warisannya berisi evolusi tak terbatas dari dao besar emas. Pemahaman Sufang tentang dao agung sebelumnya tidak cukup, jadi dia belum memahaminya. Sekarang, dia memenuhi syarat untuk memahaminya. Ayo kita simpan dulu. Sufang menggunakan kekuatan Yin dan Yang di dunia. Pada saat yang sama, dia juga menyelimuti batu nisan dengan aura misterius primal Chaos Divine Spark yang berisi dan menggabungkan segalanya dan dengan cepat meresap ke dalam batu nisan. Sekitar tiga tahun kemudian. Letakkan. Batu nisan itu bergetar dan tulisan di batu nisan itu berkedip-kedip. Akhirnya, dengan keras, batu nisan itu dibawa ke dunia batin Sufang. Masih ada delapan batu nisan. Sayang sekali meninggalkannya di sana. Sufang memandangi batu nisan yang didirikan di depan delapan sarkofagus lainnya di dalam makam dengan tatapan serakah. Saat dia bertarung dengan ahli kebangkitan ini, dia membuat khawatir lima ahli kebangkitan yang sangat kuat lainnya. Mereka merasakan aura cermin suci asal dan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menunjukkan diri. Tidak ada pergerakan dari mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa jejak warisan itu dapat diambil oleh Sufang sesuai keinginannya. Terlepas dari tiga jejak warisan yang ditinggalkan oleh para ahli yang belum dibangkitkan, lima ahli lainnya yang telah dibangkitkan tidak bisa dianggap enteng. Namun, semua jejak warisan ini adalah harta karun tertinggi. Bahkan jika dia sendiri tidak dapat memahaminya, dia masih bisa menjualnya dengan harga tinggi. Itu benar-benar harta yang berharga. Sufang berada di gunung harta karun. Bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Sufang merenung dalam waktu lama. Raja mayat hidup, ayo. Sufang terbang keluar dari gua ruang dan waktu dan melepaskan raja mayat hidup. Dia melihat lebih dekat. Raja mayat hidup bukan lagi pemuda berwajah pucat dari sebelumnya, juga bukan ahli kebangkitan yang hanya tersisa kerangka. Dia memiliki darah dan daging dan tampak berusia awal dua puluhan. Penampilannya sebenarnya agak mirip dengan Ji Woo Ji. Terlebih lagi, aura raja mayat hidup juga menjadi lebih luas dari sebelumnya. Sekilas melihatnya akan membuat seseorang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia kematian tanpa akhir. Meskipun kekuatan raja mayat hidup belum mencapai tingkat ahli kebangkitan yang bergabung dengannya, dia telah melampaui tingkat dewa tertinggi yang lebih rendah dan mencapai tingkat dewa tertinggi sedang. Masih ada kesenjangan antara kekuatannya dan Star Below Realm Lord. Hebat! Hebat! Sekarang saya juga memiliki ahli dewa tertinggi yang kuat. Sufang sangat gembira. Dia membiarkan raja mayat hidup menyerapnya ke dalam tubuhnya dan kemudian langsung menuju ke peti mati batu milik tiga ahli yang belum dibangkitkan. Sufang menggunakan 20 tahun untuk menggabungkan ketiga batu nisan dan memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Hasilnya, Sufang sekarang memiliki jejak warisan empat dewa tertinggi. Masih ada lima batu nisan tersisa. Saya harus mengambil risiko. Sufang mengertakkan gigi dan memerintahkan raja mayat hidup untuk terbang menuju area di mana salah satu ahli yang dibangkitkan itu bercokol. Ada total enam ahli yang dibangkitkan di makam itu. Mereka masing-masing menduduki satu sisi dan biasanya tidak menyerang wilayah masing-masing. Saat Sufang mendekat, raungan marah segera terdengar. Aura mematikan di area tersebut langsung mendidih dan meraung. Sufang sedikit mengaktifkan cermin suci asal di tubuh raja mayat hidup dan melepaskan aura misterius dan luas dari cermin suci asal. Dalam sekejap, pakar yang dibangkitkan itu tiba-tiba terdiam. Aura mematikan yang bergejolak juga meredah. Raja mayat hidup dengan tenang tiba di depan peti mati batu. Sekali lagi, raungan kemarahan dan kekerasan dari ahli yang dibangkitkan itu terdengar dari peti mati batu. Aura cermin suci asal yang dikeluarkan oleh Sufang tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar. Sekali lagi, ahli yang dibangkitkan itu begitu terintimidasi sehingga dia tidak berani bergerak. Selanjutnya, Sufang melepaskan kekuatan suci tembok cakrawala ilahi melalui mata raja mayat hidup dan menyelimuti batu nisan. 2058. Tembok Akting Langit Ilahi Kemampuan ilahi yang kuat, atau bahkan kekuatan ilahi dari langit dan bumi, dapat ditiru. Dengan kemampuan Divine Heaven Playwall, tentu saja tidak menjadi masalah untuk menduplikasi jejak warisan ini. Namun waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama dibandingkan waktu lainnya, dan alasan utamanya tentu saja karena pemahaman Grendau yang terkandung dalam warisan terlalu dalam dan luas. Sekitar tiga bulan kemudian, dinding Akting Langit Ilahi hanya mereplikasi sekitar tiga lapisan jejak warisan di batu nisan. Ahli Sarkofagus yang dibangkitkan itu meraung lagi dan lagi, tapi dia dihalangi oleh cermin suci asal Sufang lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan perlahan bangkit dari Sarkofagus. Enyahlah, tinggalkan wilayahku. Pakar yang dibangkitkan itu mengeluarkan raungan pelan. Tubuh dewa ahli yang dibangkitkan ini masih utuh. Jubahnya compang kemping dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang dingin. Auranya telah mencapai ketinggian yang mulia surga ke-9, sedikit lebih rendah dari ahli kebangkitan yang dimiliki oleh Raja Mayat Hidup. Namun, dia jauh lebih kuat dari Raja Mayat Hidup saat ini. Jika bukan karena aura cermin suci asal yang membuatnya secara naluriah merasa takut, dia pasti sudah menerkam Raja Mayat Hidup dan melahapnya. Raja Mayat Hidup tidak bergerak. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan gelombang aura kematian yang membungkus bola energi putih ke abu-abuan seukuran kepalan tangan. Ahli yang dibangkitkan pertama-tama mengaktifkan aura kematian di sekitarnya dan memadatkan pertahanan di depannya. Tanpa diduga, bola energi tersebut tidak meledak. Dia meraung, apa maksudnya ini? Kesepakatan. Raja Mayat Hidup berkata dengan muram. Kesepakatan. Pakar yang dibangkitkan itu tidak terkejut. Dia mengaktifkan gelombang aura kematian dan dengan hati-hati melepaskan jejak bola energi putih ke abu-abuan. Melihat tidak ada yang aneh, dia dengan hati-hati merasakannya. Perlahan-lahan. Wajah pucat ahli yang dibangkitkan itu menunjukkan keterkejutan dan ekstasi. Dia kemudian membuka mulutnya dan menyedot energi putih ke abu-abuan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ki kematian di tubuh ahli yang dibangkitkan itu melonjak. Itu hanya sedikit energi putih ke abu-abuan, tapi itu membuat ki kematiannya terasa seperti telah mengalami metamorfosis. Samar-samar, kemampuannya mengendalikan kekuatan jahat antara langit dan bumi juga sedikit meningkat. Ternyata bola energi ini dibentuk oleh Sufang menggunakan energi yin dan yang dunia untuk memadatkan aura kematian. Kekuatan yin dan yang di dunia adalah kekuatan yang melampaui ki spiritual atau kekuatan dunia apapun. Tidak hanya bisa menyatu dengan kekuatan apapun, tapi juga menyebabkan aura kematian di tubuh ahli yang dibangkitkan mendidih lebih cepat, hampir sampai terbakar. Seluruh tubuhnya berubah. Pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit menelan seluruh bola energi tanpa ragu-ragu dan mengabaikan tuan mayat hidup. Kemudian, ia kembali ke sarkofagus untuk mencernanya secara perlahan. Kekuatan yin dan yang di dunia ku, setelah menyatu dengan aura kematian, memang berguna untuk menghidupkan kembali para ahli. Sufang sangat terkejut di dalam tubuh raja mayat hidup. Lebih dari satu tahun telah berlalu. Sepanjang jalan, ahli yang dibangkitkan keluar tiga kali lagi. Setiap kali, dia dipukul mundur oleh bola energi raja mayat hidup. Anehnya, dia selamat dan sehat. Tembok langit bertindak ilahi berhasil menyalin jejak warisan di batu nisan. Selanjutnya, Sufang melakukan hal yang sama. Pertama, dia menggunakan cermin suci asal untuk mengintimidasi pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Kemudian, dia menggunakan bola energi untuk menyuap mereka. Ternyata semuanya berjalan lancar. Adapun boneka di dalam makam, mereka tidak menyerangnya, mungkin karena raja mayat hidup memiliki aura ahli yang dibangkitkan. Begitu saja, jejak warisan di sembilan batu nisan semuanya disalin oleh Sufang. Sufang sangat gembira dan kembali ke Sarkofagus. 67.356 Selanjutnya, tiba waktunya mengasingkan diri untuk memahami jejak warisan tersebut. Saat aku dalam pengasingan, aku tidak bisa membiarkan Ao Kiong Tian dan Ji Woo Ji terlalu malas. Mereka harus membayar harga untuk mengejarku, Sufang. Sufang tersenyum dingin. Dia melepaskan sinar yang spirit dan memasuki aperture ilahi raja mayat hidup. Di luar kuburan, Sun Ki, Tuan Muda Tianwu, dan para jenius lainnya juga telah tiba. Seperti Ji Woo Ji dan Ao Kiong Tian, para jenius ini terkejut dan terkejut ketika mereka menemukan bahwa semua jejak warisan telah hilang. Oleh karena itu, beberapa orang jenius tinggal di Gunung Makam dan menunggu kesempatan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit untuk mengumpulkan hasil pertempuran dewa. Ada juga beberapa orang jenius seperti Sao Fan. Mereka meninggalkan Gunung Makam dan mencari segala macam sumber daya dan manual rahasia di tanah para dewa peristirahatan. Sun Ki langsung pergi ke puncak Gunung Makam untuk mendapatkan warisan dari Realem Lord. Dia punya ide yang sama dengan Ji Woo Ji. Dia ingin mendapatkan jejak warisan dari Realem Lord. Adapun Ao Kiong Tian, demi pil suci penciptaan yang dijanjikan oleh Ji Woo Ji dan jejak warisan yang tak terhitung jumlahnya di tangan Su Fang, dia mengawasi pintu masuk gua. Karena khawatir Su Fang akan mati di dalam makam dan tidak bisa mendapatkan jejak warisan, Ao Kiong Tian bahkan beberapa kali mencoba membobol makam bawah tanah. Selama periode waktu ini, Ao Kiong Tian mengalami serangkaian kemalangan yang tidak dapat dijelaskan. Misalnya sekarang. Dia telah berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang kekuatannya telah mencapai tingkat Realem Lord dan kembali ke pinggiran kuburan. Ada enam pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang sangat kuat di kuburan. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dari daerah lain tidak berani memasuki kuburan dan sekitarnya. Selama mereka tidak mengganggu pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan di makam bawah tanah, tempat ini adalah tempat teraman. Ao Kiong Tian dan para jenius lainnya memperlakukannya sebagai tempat berlindung yang aman. Betapa sialnya? Ao Kiong Tian memasuki formasi yang dia buat sebelumnya dan mengeluarkan setegup darah yang membawa aura kematian yang samar. Dengan kekuatan Ao Kiong Tian, akan sulit untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang baru saja dia bunuh, tapi itu tidak berbahaya sama sekali. Siapa yang mengira bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini telah mengembangkan dao besar Doppelganger ketika dia masih hidup. Apalagi sebelum meninggal, dia telah mengasuh seorang Doppelganger. Akibatnya, Ao Kiong Tian ceroboh dan terluka oleh Doppelganger pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan ini. Meski lukanya tidak serius, aura kematian meresap ke dalam tubuhnya dan melahap banyak tenaga hidupnya. Hal serupa terjadi sekali atau dua kali setiap tahun selama lebih dari seratus tahun, menyebabkan Ao Kiong Tian menjadi sangat lelah. Tuan muda nomor satu dari Azure Dom Starfield yang sangat mendominasi di masa lalu sekarang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Su Fang, saat tuan muda ini menindasmu, aku pasti akan membelenggumu dan membuatmu berlutut dan menjilat kakiku setiap hari. Ao Kiong Tian mengembangkan dao agung penguasa, dan bakatnya tak tertandingi di Azure Dom Starfield. Keberuntungannya juga menantang surga. Seolah-olah surga menentangnya, tentu saja ada alasannya. Justru karena Su Fang telah melahap keberuntungannya, Ao Kiong Tian berharap dia bisa mencabik-cabik Su Fang dan memakannya. Dia buru-buru menelan pil berwarna merah darah. Pil ini disebut pil penggabung darah. Itu memiliki kualitas tertinggi dan memiliki efek mengisi kembaliki darah. Itu sangat berharga. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Ao Kiong Tian, yang sedang mencerna energi pil, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Pil ledakan. Segera setelah itu, sebuah ledakan datang dari dalam tubuhnya. Kemudian, lubang berdarah muncul di perutnya dan darah mengalir keluar. Yang disebut ledakan pil adalah ketika energi obat dari sebuah pil tiba-tiba menjadi tidak seimbang selama proses menelannya, menyebabkan ledakan energi yang sangat besar. Fenomena ledakan pil hanya akan terjadi pada pil berkualitas rendah. Hal itu tidak mungkin terjadi dalam kasus pil dengan kualitas terbaik. Namun, hal itu terjadi saat ini. Tidak hanya tubuh Dewa Ao Kiong Tian yang terluka, tetapi tempat tinggal Dewanya juga terguncang. Sialan. Sialan. Hal sial lainnya terjadi. Ao Kiong Tian hampir menjadi gila. Tidak peduli siapa orangnya, dan tidak peduli seberapa ulet Daohard mereka, jika hal sial seperti itu terjadi satu demi satu, mereka pasti sudah lama menjadi gila. Fakta bahwa Ao Kiong Tian bisa bertahan sampai sekarang sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Daohardnya. Sepuluh hari kemudian, Ao Kiong Tian akhirnya pulih dari luka luar pada tubuh Dewanya. Namun, luka di tempat tinggal ilahi bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam satu atau dua tahun. Ao Kiong Tian sangat tertekan. Sejak dia memasuki tanah peristirahatan para Dewa dan bertemu Su Fang, dia tidak beruntung. Su Fang telah menjadi musuh bebu yutannya. Su Fang. Ao Kiong Tian memandang pintu masuk makam dengan kebencian yang tiada taraf. Dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Setelah lukanya sembuh, dia akan mengambil risiko memasuki makam dan membunuh Su Fang dalam satu gerakan, apapun yang terjadi. Di saat berikutnya, ekspresi Ao Kiong Tian berubah drastis. Tubuhnya gemetar saat dia dengan cepat menarik auranya secara ekstrim. Di pintu masuk makam, tiga ahli yang dibangkitkan perlahan terbang keluar dari dalam. Ketiga ahli yang dihidupkan kembali ini, yang di tengah memiliki kekuatan Dewa tertinggi tingkat surgawi kelima. Kedua ahli yang dihidupkan kembali di samping memiliki kekuatan yang luar biasa. Semuanya adalah Dewa tertinggi tingkat atas yang sebanding dengan penguasa alam dari domen besar yang kuat. Para ahli makam yang dibangkitkan tidak pernah pergi. Ao Kiong Tian tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan tiba-tiba muncul. Tidak peduli seberapa mendominasinya Ao Kiong Tian, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ia bahkan berhenti bernafas karena takut mengganggu ketiga keberadaan tersebut. Yang mengejutkan Ao Kiong Tian adalah ahli yang dihidupkan kembali di tengah memiliki wajah yang agak mirip dengan Ji Woo Ji. Terlebih lagi, dua ahli yang dihidupkan kembali di sampingnya sepertinya mengikutinya. Aneh? Ini sungguh aneh. Tapi ini juga kesempatanku. Ao Kiong Tian bingung. Dia berpikir bahwa dia akan menunggu tiga ahli yang dihidupkan kembali pergi sebelum memasuki makam dan menemukan cara untuk menyeret Su Fang keluar. Bunuh dia dan kamu akan mendapatkan tiga pil kematian Yin Yang. Pakar yang dihidupkan kembali di tengah yang terlihat mirip dengan Ji Woo Ji tiba-tiba menunjuk ke tempat di mana Ao Kiong Tian bersembunyi dan berteriak jahat. Sial, aku ketahuan. Ao Kiong Tian langsung ketakutan. Dia tidak ragu-ragu menggunakan teknik gerakannya dan mengambil langkah maju, terbang sejauh seratus mil. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia bisa mengatur nafas, ketiga ahli yang dihidupkan kembali akan menyerangnya bersama-sama. Ao Kiong Tian melirik Tuan Muda Tian Wu dan Bai Hou Lan yang sedang bertarung dengan para ahli yang dihidupkan kembali tidak jauh dari situ. Matanya berkilat kejam saat dia berlari ke arah mereka. Niatnya sangat sederhana. Dia ingin mengalihkan masalah dan setidaknya berbagi tekanan. Astaga! Astaga! Ketiga ahli yang bereinkarnasi itu mengendarai aura kematian saat mereka menyerang dengan cara yang perkasa. Ao Kiong Tian melewati Tuan Muda Tian Wu dan Bai Hou Lan dan mencibir dengan puas. Tuan Muda Tian Wu dan Bai Hou Lan langsung terkejut. Mereka ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Lagi pula, jarak di antara mereka terlalu besar. Saat mereka dalam keadaan panik dan putus asa, ketiga ahli yang dibangkitkan itu bertindak seolah-olah mereka tidak melihat mereka dan langsung menuju ke Ao Kiong Tian. Keduanya terkejut sekaligus kaget. Berengsek! Bukankah para ahli yang dihidupkan kembali seharusnya melahap semua makhluk hidup? Kenapa mereka mengejarku? 2059 Tuan Muda Ao Kiong Tian, jenius nomor satu di Azure Dome Starfield, salah satu dari sepuluh Tuan Muda teratas, yang mengembangkan Dao Besar Dominasi, tidak beruntung selama seratus tahun. Sekarang, dia dikejar oleh tiga dewa tertinggi tingkat tinggi yang telah bangkit. Dia sangat tidak beruntung sehingga tekadnya hampir runtuh. Hah gelombang! Ao Kiong Tian tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan token teleportasi. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi dari Sovereign Grid Dao untuk mengendalikan ruang dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Belenggu di Gunung Makam sungguh menakjubkan. Ao Kiong Tian mampu melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekali jalan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan dan kemampuan ilahinya luar biasa. Jika Gunung Makam di Tanah Dewata tidak memiliki batas yang dibentuk oleh kekuatan dunia, dia akan langsung melarikan diri dari Gunung Makam. Siapa tahu, sosok Ao Kiong Tian berhenti begitu saja. Salah satu ahli yang dibangkitkan yang mengejar Ao Kiong Tian tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Semua ahli yang dibangkitkan di Gunung Makam merasa khawatir. Mereka sepertinya telah mendengar perintah tersebut dan bergegas menuju Ao Kiong Tian. Para ahli kebangkitan yang padat itu seperti segerombolan belalang. Kulit kepala Ao Kiong Tian menjadi mati rasa dan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Sial, sial, ada orang jenius lain di Gunung Makam. Mengapa para ahli yang dibangkitkan ini dengan sengaja mempersulit hidupku? Membunuh. Kemarahan Ao Kiong Tian telah sepenuhnya timbul, dan kemarahannya telah sepenuhnya terangsang. Ratusan rune diluncurkan dari tangan Ao Kiong Tian. Setelah diaktifkan, mereka meledak dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, memaksa ketiga ahli yang dibangkitkan itu mundur. Kemudian, Ao Kiong Tian mengeluarkan pedang terbangnya dan mengeluarkan pedang ki yang kejam yang dapat mendominasi langit dan bumi. Dia bergegas menuju pintu masuk di dasar Gunung Makam. Sepanjang perjalanan, Ao Kiong Tian menggunakan segala jenis kartu truf tanpa menahan diri. Dia tak terkalahkan di sepanjang jalan. Entah berapa banyak ahli yang dibangkitkan yang dia bunuh. Akhirnya, dia berhasil keluar dari Gunung Makam dan melarikan diri ke tanah para dewa. Namun, dia juga terluka parah. Tubuhnya penuh bekas luka dan memancarkan deat ki. Bahkan kediaman ilahinya pun terinfeksi oleh ki kematian. Jika dia tidak menemukan cara untuk menyembuhkan luka-lukanya, apalagi memulihkan basis kultifasinya, nyawanya akan dalam bahaya. Untungnya, ahli yang dibangkitkan tidak terus mengejarnya, memberi Ao Kiong Tian kesempatan untuk mengatur napas. Ao Kiong Tian berbalik untuk melihat Gunung Makam. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia tidak lagi berani mengambil langkah lagi ke Gunung Makam. Adapun jejak warisan di tangan Su Fang, dia tidak lagi memikirkannya. Alam Ilahi Kubah Hijau Di arena pertarungan dewa di kamar dagang Tong Bao, semua orang dapat melihat layar cahaya Ao Kiong Tian berkedip cepat melalui bola cahaya di tengah arena. Layar cahayanya benar-benar melampaui milik Sun Ki dan Ji Woo Ji. Ao Kiong Tian telah membunuh banyak ahli yang dibangkitkan saat melarikan diri demi hidupnya di Grave Mountain. Tentu saja, hasil yang diperolehnya sangat mengejutkan. Pada saat ini, Sun Ki sedang mendaki ke puncak sementara Ji Woo Ji memusatkan seluruh energinya untuk menyatu dengan jejak warisan penguasa wilayah. Hasil mereka secara alami stagnan, dan mereka dilampaui oleh Ao Kiong Tian. Ao Kiong Tian memang jenius nomor satu di Blue Dome Starfield kita. Dia bahkan melampaui Ji Woo Ji. Jenius, jenius yang tiada taranya. Setelah ronde ketiga, Anak Ilahi Kubah Hijau pasti akan menjadi Ao Kiong Tian. Keributan terjadi di arena pertempuran dewa. Segala macam pujian untuk Ao Kiong Tian membanjiri arena. Jika Ao Kiong Tian melihat adegan ini, tidak diketahui apakah dia akan tertawa atau menangis beberapa kali. Ketika mereka melihat layar cahaya Su Fang lagi, mereka melihat bahwa layar itu tidak berubah sama sekali. Pertunjukan yang begitu buruk menyebabkan semua orang mengejek dan mengejeknya. Su Fang tidak bodoh. Dia langsung menemukan tempat untuk bersembunyi. Bahkan Ji Woo Ji pun tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Meskipun dia tidak memperoleh hasil apapun dengan cara ini, dia mampu mempertahankan hidupnya. Para ahli bahasa San Sekerta yang selama ini memperhatikan Su Fang tidak melihat layar cahaya Su Fang runtuh. Masing-masing dari mereka sangat kecewa. Namun, penampilan Su Fang secara alami membuat dia tidak mungkin memenangkan putaran ketiga. Hal ini memungkinkan para ahli San Sekerta menemukan keseimbangan dalam hati mereka. Star Below Realm Lord dan yang lainnya menghela nafas tanpa daya. Namun Xuan Lingzi tertawa kecil. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Jika Anda bahkan tidak memiliki nyawa, apa gunanya gelar kosong itu? Su Fang, anak ini, sangat pintar. Su Fang selalu suka membangun kekuatannya dan kemudian memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Kali ini mungkin bukan pengecualian. Kata tiga Raja Ilahi. Meskipun dia telah lama mengetahui bahwa Su Fang bukanlah reinkarnasi dari seorang ahli tertinggi, dia masih memiliki kepercayaan buta pada Su Fang. Membuat kagum dunia dengan satu prestasi cemerlang. Star Below Realm Lord menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kesenjangannya terlalu besar, tidak banyak waktu tersisa. Bahkan jika dia ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang, dia tidak akan punya kesempatan. Bukan hanya orang banyak, bahkan Chang Yan Hai, Mo Tiamong, Seng Wu Ji, dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat layar cahaya di altar Su Fang tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah anak ini bersembunyi di negeri para dewa peristirahatan untuk menghindari Ji Wu Ji? Seng Wu Ji tidak terkejut. Lalu, dia mendengus dingin. Ji Wu Ji, anak ini, adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan juta tahun selama enam masa kehidupan. Dia bahkan mengambil nama yang sama denganku dan berpura-pura menjadi seorang jenius muda untuk datang ke Blue Dome Starfield untuk berpartisipasi dalam pertempuran anak Tuhan. Dia benar-benar bukan orang baik. Chang Yan Hai berkata dengan suara yang dalam, jika Su Fang benar-benar bersembunyi untuk menghindari kejaran Ji Wu Ji, penampilannya sangat mengecewakan. Dia tidak sebaik Ao Kiong Tian. Penguasa lapangan bintang kubah biru sangat gembira saat mendengar hal ini. Mo Tiangong tersenyum tipis dan berpikir, kalian semua meremehkan Su Fang. Dia bahkan bisa memberiku petunjuk. Bakat menantang surga macam apa yang dia miliki. Untuk menyelamatkan Suan Lingzi, dia menyelinap ke dalam bahasa Sansekerta dan menyebabkan kekacauan dalam bahasa Sansekerta. Kenapa dia takut pada Ji Wu Ji? Tunggu saja, mungkin dia akan memberimu kejutan besar kali ini. Waktu berlalu. 200 tahun lagi telah berlalu. Lebih dari setengah dari seribu tahun putaran ketiga pertempuran anak dewa telah berlalu. Su Fang telah menghabiskan lebih dari 2000 tahun di Gua Waktu, tenggelam dalam kondisi pencerahan. Seberapa sulitkah memahami Dao Agung? Grandao sangat halus dan ilusi. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dan kekayaan besar yang dapat memahami misteri dunia, memahami misteri Grandao, dan menemukan petunjuk dari Dao Surgawi. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun memahaminya, mereka dapat memahami beberapa misteri darinya. Karena Dao Agung sulit untuk dipahami, ada banyak dewa surgawi di alam semesta. Hanya satu kaisar ilahi yang dapat dilahirkan dalam 10 juta dewa surgawi. Di alam kaisar ilahi, hanya satu dari 10 juta yang dapat mencapai puncak dan memahami esensi Dao Agung dan menjadi ahli dewa tertinggi. Itu menunjukkan betapa sulitnya memahami Dao Agung. Su Fang memiliki caotik Divine Spark dan mengembangkan dunia batin. Dia juga memiliki wawasan ilahi tertinggi yang dapat menyimpulkan Dao Surgawi dan mengamati sifat langit dan bumi. Selain roh kidarma ungu, kemampuannya untuk memahami Dao Surgawi dan mengendalikan sifat langit dan bumi tidak ada bandingannya. Namun, Su Fang hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Baru beberapa ratus ribu tahun berlalu sejak dia menjadi seorang kultivator. Alam kaisar ilahi manapun yang abadi dapat menghabiskan ratusan ribu tahun dalam pengasingan. Beberapa ratus ribu tahun bukanlah apa-apa baginya. Dalam kultivasi tertutup ini, Su Fang tidak bermaksud untuk memahami jalan hebat. Ia bermaksud memahami esensi enam kekuatan alam, logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur. Selain itu, budidayanya hanya berada di langit ketujuh alam kaisar ilahi, sehingga kesulitannya menjadi dua kali lipat. Hanya dalam dua ribu tahun, meskipun Su Fang telah memperoleh banyak hal, masih mustahil baginya untuk memahami esensi enam jalan besar alam. Selain itu, dari sembilan jejak warisan dao besar yang diperoleh dari makam, hanya tiga yang cocok untuk dipahami Su Fang. Yang lainnya bukan milik enam dao besar alam. Hal ini semakin mempersulit Su Fang untuk memahami esensi enam dao besar alam. Mungkinkah aku mengambil jalan yang salah? Su Fang keluar dari pengasingan. Setelah menetap untuk waktu yang lama, Su Fang melepaskan sinar yang spirit, memasuki cermin suci asal, dan terbang menuju ruang waktu pusat. Dengan kultivasi Su Fang saat ini, meskipun dia bisa terbang dengan tenang di ruang merah misterius, itu tidak semudah di dunia luar. Cermin ilahi masih sangat misterius dan luas baginya. Kakak senior, ada yang ingin ku tanyakan? Su Fang mentransmisikan pikirannya dan yang ki ke cermin hitam di ruang waktu pusat. Sesaat kemudian, aura dingin keluar dari cermin hitam, dan sepasang mata muncul di cermin. Apakah kamu menemui masalah dengan Ji Woo Ji lagi? Anda menghancurkan tubuh pertamanya, jadi dia pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Ini bukan tentang Ji Woo Ji, tapi tentang kultivasi. Su Fang berkata dengan hormat. Dia perlahan memberitahu Su Wan Zen tentang kesulitan yang dia temui dalam kultivasinya. Su Wan Zen berkata dengan lemah, enam dao besar alam adalah fondasi pembangunan dunia. Anda mencoba untuk menguasai enam dao besar alam untuk membuat dunia di dalam tubuh Anda lebih kuat dan stabil. Jalan ini umumnya tidak buruk. Jika Anda terus berkultivasi seperti ini, ketika Anda menguasai esensi enam jalan agung, inilah saatnya bagi dunia Anda untuk bertransformasi lagi. Mendengar ini, Su Fang merasa lega. Tanpa diduga, Su Wan Zen melanjutkan, tetapi Anda masih meremehkan dunia di dalam tubuh Anda dan transformasi sembilan yang. Su Fang terkejut. Meremehkan duniaku dan transformasi sembilan yang. Itu benar. Duniamu di tubuhmu terdiri dari yang meridian dan pohon dunia. Itu adalah dao agung tertinggi yang berada pada tingkat yang sama dengan alam semesta di dunia nyata. Duniamu di dalam tubuhmu berisi semua dao besar. Mengapa kamu perlu memahami semua dao besar? Ibarat melukis. Pernahkah Anda melihat pelukis yang melukis gunung dan sungai? Apakah mereka dengan jelas menggambarkan setiap helai rumput dan setiap pohon di gunung? Kalau begitu, pelukisnya akan mati kelelahan sebelum lukisannya selesai. Anda telah mengembangkan tubuh fisik kesempurnaan agung. Sudahkah Anda mengolah setiap rambut dan setiap inci kulit Anda menjadi sekeras besi? Kata-kata Suwan Zen mengejutkan Su Fang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Anda tidak perlu menguasai esensi setiap dao besar. Anda hanya perlu langsung menjarah dan mengekstrak prinsip besar dao seperti cara Anda melahap esensi dan objek spiritual dunia. Kemudian, Anda dapat mengintegrasikan prinsip besar dao ke dalam dunia Anda. Di dalam tubuhmu dan jadilah prinsip dao besar di duniamu. Ketika transformasi sembilan yang mencapai tingkat yang cukup tinggi, prinsip dao besar ini secara alami akan dikendalikan oleh Anda dan menjadi bagian dari diri Anda. Anda sendiri adalah sebuah dunia. Mengapa Anda perlu memahami prinsip besar dao di dunia nyata? Suara Suwan Zen dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Su Fang tergagap, prinsip dao besar. Dapatkah dijarah? 2060. Inti dari kultivasi adalah penjarahan. Penggarap menyerap energi spiritual alam langit dan bumi serta hakikat dunia. Ujung-ujungnya menjarah dari langit dan bumi. Hanya saja ada cara berbeda untuk menjarah teknik budidaya yang berbeda. Energi spiritual bisa dijarah, takdir bisa dijarah, kenapa hukum surga tidak bisa. Percikan ilahi primal chaos Anda dan dunia di dalam tubuh Anda memungkinkan Anda menampung segalanya. Apa semuanya? Hukum surga secara alami disertakan. Suara Suwan Zen membawa semacam aura yang sangat mendominasi sehingga bahkan hukum surga pun dapat dijarah, yang mengejutkan Su Fang. Su Fang, urat yang dan pohon dunia adalah fondasimu. Anda hanya perlu fokus mengembangkan transformasi sembilan yang menyerap esensi dunia dan membiarkan dunia di tubuh Anda tumbuh lebih kuat. Adapun hukum surga, Anda hanya perlu menjarahnya dari dunia luar. Anda tidak perlu memahami apapun untuk saat ini. Ketika transformasi sembilan yang mencapai tingkat yang cukup tinggi, hukum langit dan bumi secara alami akan menjadi bagian dari diri Anda dan menjadi kemampuan Anda. Petik 2 Namun, ketika saatnya tiba, dunia di dalam tubuhmu akan menjadi hukum surga dan akan menghancurkan semua hukum lainnya. Hukum tertinggi langit dan bumimu akan menjadi hukum tertinggi. Segala sesuatu yang lain hanyalah cabang sampingan. Tidak perlu untuk memahami apapun. Kamu belum mencapai transformasi ketujuh. Untuk saat ini, kamu hanya bisa menyatu dengan jejak warisan yang ditinggalkan oleh para ahli itu. Kamu tidak bisa menyatu dengan yang terlalu maju. Ketika transformasi sembilan yang selesai, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki asal mula langit dan bumi dan alam semesta yang paling mendalam. Anda bahkan dapat menjarah semua jejak hukum langit dan bumi. Teruslah bekerja keras. Yang meridianmu yang ke-63 akan segera lahir. Aku akan segera dapat membebaskan diri dan melihat terang hari lagi. Suara samar suan zen berangsur-angsur menghilang, dan udara yang sangat dingin di permukaan cermin hitam juga menghilang tanpa jejak. Duniaku di dalam tubuhku tidak hanya bisa melahap kekuatan dunia dan berbagai benda spiritual, tapi roh ki ungu juga bisa melahap takdir. Sekarang, bahkan bisa melahap hukum langit dan bumi. Duniaku di tubuhku benar-benar mendominasi. Setelah suan zen pergi untuk waktu yang lama, Sufang masih tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Tanpa ragu-ragu, Sufang menarik kembali roh yang ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, Sufang menggabungkan semua darah dan dopel ganger airnya ke dalam tubuh utamanya. Bahkan roh primordial kedua bergabung dengan tubuh utamanya. Kemudian, Sufang duduk dan menelan pil-pil tersebut, menyesuaikan kekuatan hidupnya, esensi ilahi, roh esensi, tubuh sejati, pohon dunia, dan yang meridian ke kondisi puncak. 500 tahun lagi berlalu di Gua Waktu. Pada hari ini, Sufang terbang keluar dari Gua Waktu abadi. Ledakan. Sufang mengaktifkan dunia batinnya. Pertama, dia akan menggabungkan kediaman ilahi dan dunia batin menjadi satu. Selanjutnya, kehilayannya yang baru lahir menyatu dengan dunia batinnya, diikuti oleh tubuh fisiknya yang sempurna, berbagai konstitusi tubuh aslinya, roh valet kidarma, kekuatan hidupnya, dan segala sesuatu yang lain. Saat ini, tubuh fisik Sufang menghilang dari dunia, berubah menjadi dunia di luar alam semesta. Dunia ini memberi orang perasaan misterius dan tak terduga. Itu tidak terbatas dan luas, tapi juga terasa sekecil setitik debu. Di dunia tanpa akhir, tidak ada bintang, tidak ada kehidupan. Dalam kekacauan itu, materi kacau yang aneh melayang, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan misterius yin dan yang. Enam kekuatan alam yaitu logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur, seperti siklus reinkarnasi, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Dunia batin Sufang benar-benar berbeda dari kediaman ilahi seorang dewa. Itu bukanlah ruang energi yang halus dan kosong, tetapi alam semesta nyata, yang mengandung energi, materi, dan hukum dao besar tentang cara kerja jalan surgawi. Hukum dao besar ini, pada saat ini, seperti keadaan kacau setelah permulaan dunia. Undang-undangnya agak kabur, tetapi mengandung segala kemungkinan. Aura jalan surgawi yang misterius dan luas menyelimuti makam tersebut. Ketika lima ahli yang dibangkitkan merasakan aura Sufang, seolah-olah mereka sedang menghadapi jalan surgawi. Ketakutan naluriah melonjak di hati mereka, dan mereka gemetar di bawah kekuatan dunia batin Sufang. Jejak warisan, habiskan semuanya. Di dunia batin, bayangan roh primordial Sufang mengembun dari udara tipis. Suara mendesing. Semua batu nisan yang diambil dari gunung makam muncul di kekosongan. Kekuatan jalan surgawi yang tak kasat mata menyapu seratus batu nisan. Suan guang dengan warna berbeda terkelupas dari batu nisan, dan ditelan oleh roh primordial Sufang. Sufang merasa seolah-olah semburan gunung yang sangat dahsyat telah mengalir ke dalam roh primordialnya dan seluruh dunia batinnya dengan momentum yang menderu-deru. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya akan meledak, tubuh dan jiwanya akan berubah menjadi ketiadaan, dan tidak ada apapun. Namun, dunia batin tempat ia beringkarnasi bagaikan lautan luas. Tidak peduli bagaimana semburan gunung bergulung dan menderu, ia segera menyatu dengan lautan luas dan menjadi bagian dari lautan. Itu tidak bisa lagi menimbulkan satu gelombang pun. Setelah menenangkan diri, jiwa dan kesadaran primordial Sufang memiliki perasaan yang tak terlukiskan dan indah. Seratus jejak warisan yang baru saja di atlan telah sepenuhnya menjadi bagian dari dirinya. Bahkan dunia di dalam tubuhnya telah mengalami perubahan yang ajaib. Itu menjadi lebih mendalam, dan mengandung misteri yang lebih mendalam. Tujuh tanda surgawi pada bayangan roh primordial telah menjadi sedikit lebih luas. Di setiap tanda surgawi, ada lebih banyak cabang yang bagus. Pada saat ini, di dalam hatinya, pemahamannya tentang berbagai tau besar menjadi lebih jelas dan menunjuk pada esensinya. Benar saja, seperti yang dikatakan kakak senior Suwan Zen, jejak warisan ini langsung saya telan, dan kemudian diintegrasikan ke dalam dunia batin, menjadi bagian dari dao agung saya. Hanya saja tidak mudah untuk mengintegrasikan jejak warisan ini, lagi. Bayangan roh primordial melahap jejak warisan lagi. Kali ini, Sufang melahap lebih dari 300 jejak warisan sekaligus. Seperti itu, Sufang dengan panik melahap dan mengintegrasikan jejak warisan. Mulai dari jejak warisan yang ditinggalkan oleh para dewa alam kaisar ilahi terendah, diikuti oleh alam kaisar ilahi tengah, alam kaisar ilahi atas, dan terakhir alam yang mulia ilahi, yang melampaui alam kaisar ilahi, hingga ke intisari dari dao yang bagus. Jejak warisan yang ditinggalkan oleh delapan ahli lainnya, yang telah direplikasi oleh tembok proyeksi langit ilahi, juga langsung dimakan dan diintegrasikan oleh Sufang. Dunia batin juga berubah secara gila-gilaan. Itu agak mirip dengan transformasi-transformasi ke-6. Namun, transformasi ke-6 adalah lahirnya dunia batin, sedangkan transformasi selanjutnya adalah transformasi dunia batin yang mengejutkan. Di puncak gunung makam, Jiwuji duduk bersila di depan batu nisan besar, sebuah gukin muncul di depannya. Ekspresinya serius, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Jari-jarinya yang selembut jari wanita memetik senar gukin. Helayan musik gukin melayang keluar dari gukin, menyebabkan dao besar menghasilkan ritme yang indah. Prasasti emas di batu nisan naik dan turun seiring dengan suara gukin. Suan guang emas melesat dan terbang ke dahi Jiwuji, menghilang tanpa jejak. Seluruh batu nisan itu hancur lapis demi lapis, berubah menjadi esensi murni dunia yang diserap ke dalam tubuh Jiwuji. Berbeda dari batu nisan di depan makam ilahi lainnya, batu nisan tuan domain ini tidak hanya berisi pemahaman seumur hidupnya tentang dao agung, tetapi juga bagian dari esensi kultifasinya. Tanah peristirahatan para dewa adalah dunia tuan domain ini. Oleh karena itu, esensi budidayanya adalah inti dari seluruh tanah peristirahatan para dewa. Dengan esensi budidayanya, seseorang bisa menjadi penguasa tertinggi di tanah peristirahatan para dewa ini. Keberuntungan, ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Saya tidak berharap tidak hanya mendapatkan warisan dao besar dari tuan domain ini, tetapi juga budidayanya. Setelah aku menyatu dengannya, kekuatanku tidak hanya akan meningkat dengan cepat, tapi energi dunia dari tanah peristirahatan para dewa ini juga akan berada di bawah kendaliku. Segala sesuatu di tanah peristirahatan para dewa akan menjadi milikku, Jiwuji. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu mengambil semua jejak warisan? Begitu aku mengendalikan tanah peristirahatan para dewa, bahkan kamu pun akan berada di bawah kendaliku. Semua yang Anda miliki, termasuk Rimal Chaos Divine Spark, akan menjadi bagian dari kekayaan saya. Jiwuji tersenyum bangga saat rambutnya menari mengikuti suara Gukin. Dia sangat bersemangat. Hem. Jiwuji tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Sun Ki perlahan terbang menuju puncak gunung. Jiwuji berteriak dengan dominan, Warisan Tuan Domain adalah milikku, Jiwuji. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu merebut kekayaan ini dariku? Enyahlah. Milikmu. Semua kekayaan di tanah peristirahatan para dewa adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memperolehnya. Sejak kapan itu milikmu, Jiwuji? Sun Ki tersenyum dingin dan canggung. Detik berikutnya. Mata Sun Ki bersinar dengan ketegasan dan kekejaman. Saya, Sun Ki, dulunya adalah budak rendahan untuk mencapai apa yang saya miliki saat ini karena saya menginjak orang jenius dengan latar belakang bangsawan seperti Anda dan mencuri sumber daya dan kekayaan Anda. Jadi bagaimana jika Anda adalah Tuan Muda Rakyat Ji? Aku, Sun Ki, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sun Ki mengulurkan tangan dan meraih, dan pedang terbang berwarna merah darah muncul di depannya. Membunuh Sun Ki berteriak dengan dingin saat pedang mengerikan dengan aura pembunuh keluar. Pedang tajam Ki tersapu, seolah-olah berlumuran darah, seolah ingin menghancurkan langit dan bumi. Namun, sasaran serangannya bukanlah Jiwuji, melainkan batu nisan yang sangat besar. Karena pembatasan token, jika Sun Ki menyerang Jiwuji, dia akan langsung dibelenggu. Oleh karena itu, Sun Ki dengan cerdik memilih untuk menyerang batu nisan tersebut untuk mencegah Jiwuji mendapatkan warisan dan esensi budidaya. Kamu mendekati kematian. Jiwuji sangat marah dan tidak punya pilihan selain melepaskan tubuh ketiganya untuk melawan Sun Ki. Akibatnya, kecepatan menyerap esensi budidaya dan jejak warisan seorang penguasa domain secara instan menjadi jauh lebih lambat dan lebih sulit. Di ruang makam, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Dunia tempat dia berubah seperti ilusi, langsung menghilang tanpa jejak. Kultifasinya masih berada di puncak surga ketujuh dari alam kaisar ilahi. Namun, auranya menjadi lebih halus, berbeda dari ahli lainnya. Seolah-olah dia telah meninggalkan langit dan bumi dan bukan milik dunia ini. Auranya agak mirip dengan Dewi Luo. Dia melepaskan roh matahari dan memasuki istana dao langit dan bumi. Sun Meridian tidak banyak berubah, namun pohon dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahannya bukan pada ukuran pohon dunia, melainkan pada bagian atas pohon dunia. Ada kuncup bunga yang bersinar samar-samar, dan aura misterius dao besar masih melekat di sekitarnya. Ini bukanlah kuncup bunga biasa. Itu terbentuk di pohon dunia oleh hukum halus dao besar sehingga Su Fang telah melahap jejak warisan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan istana dao langit dan bumi Su Fang. Dengan kata lain, itu adalah bunga dunia yang terbentuk dari semua hukum dunia di dalam tubuhnya. Terima kasih.